Terima kasih. 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 ke sini kita tutup kita bisa bersihkan di sebelah sininya dan ini salah satu contoh yang kandang besar seperti itu memang dia juga ada beberapa bagian itu dulu di Amerika di elephant conservation center di Ringling di Florida dia punya banyak gajah jantan semua gajah jantan punya fasilitas besar tapi dengan di dengan beberapa bagian jadi di gajah jantan dewasa mereka enggak lagi di pakai untuk kontak secara langsung tapi dia memang ada kandang seperti itu dengan beberapa bagian yang bisa buka dan tutup dari dari luarnya ini salah satu lagi contoh gajah jantan cepet ya kalau itu kandang cepet juga di posisinya di antara kandang dalam dan kandang luarnya berarti nya semua gajah yang di sini selalu harus lewat kandang cepet-cepet ininya ini bisa lihat ini kandang dalam yang di sini nya kandang luarnya kalau dia mau keluar dia harus lewat kandang ini jadi dia dapat dilatih secara otomatis untuk lewatin kandang itu jadinya kalau kita mau pakai itu gampang karena gajah sudah biasa dengan itu ya sangat bagus dan sangat penting sebenarnya untuk berkembangkan pengetahuan mengenai gajahnya adalah kita harus menfaatkan gajah jinak untuk berbagai penelitian supaya kita memang ke depan bisa lebih bagus pelihara gajah atau juga dapat lebih lebih pengetahuan mengenai gajah yang kita butuh untuk konservasi gajah liar juga maupun mengenai penyakit atau biologi atau nutrisi ya ada banyak-banyak hal di gajah yang kita belum tahu ya education awareness program misalnya di manapun kita ada gajah bagusnya kita memang melakukan education awareness program sedini ada ada keterangan yang bagus mengenai gajah di pinggiran kandangnya supaya bisa baca kalau kita melakukan show sama gajah jangan kita hanya show show kita menfaatkan ketika memang orang tertarik lihat gajah kita sudah sampaikan informasi mengenai konservasi mengenai perilaku mengenai perawatan sehingga gajah sehingga pekunjung tidak hanya terhibur tapi dia juga dapat pengetahuan dia dapat juga ilmu mengenai gajahnya itu beberapa contoh di kemuminatang ini contohnya misalnya juga di Indonesia di mana diundangnya anak-anak sekolah untuk ketemu di gajah di CRU di Conservation Respond Unit untuk belajar mengenai gajah dan jadi pecinta gajahnya ya itu memang salah satu salah satu strategi pendidikan yang bisa meningkatkan kepahaman untuk gajah dan bisa meningkatkan kesadaran mengenai kebutuhan konservasi gajah dan habitatnya di kemuminatang dimanapun sebenarnya ada tugas seperti itu kita misalnya untuk program konservasi gajah di WKMAS di Elephant Respond Unit WKMAS kita banyak dapat dukungan dari berbagai kemuminatang di Amerika dari Jerman dan juga dari Singapura yang membantu danai program Elephant Respond Unit di WKMAS yang salah satu strategi untuk jaga taman nasional WKMAS nah itu yang beberapa kebutuhan untuk berhasil di dalam breeding management yang bagus staff qualification itu satunya kita memang butuh staff maupun mahut perawat dokter hewan manajer yang punya pengalaman punya pengetahuan yang cukup bagus sesuai kebutuhan ya dan punya dedikasi terhadapnya manajemen welfarenya gajah tidak hanya berpikirnya gajah kita memang harus cari duit kita juga harus bayar orang, kita juga butuh duit, gajah juga butuh makan yang harus dibayar. Tapi itu sebenarnya menurut pendapat saya tidak boleh jadi motivasi utama untuk memang kalau kita mau jadi kaya, kita berbisnis jangan di gajah atau di satwa liar. Enclosure size, structure, dan facility. Memang kita butuh minimal size, kita butuh beberapa struktur seperti tadi, kita butuh beberapa fasilitas kandang. Dan juga penting ya memang untuk itu gajahnya sendiri, kita butuhnya gajah jantan betina, ideal kita butuhnya struktur sosial dari beberapa age class yang berbeda. Jadinya kalau kita hanya ada gajah tua, kita hanya ada gajah jantan atau hanya betina, pasti kita tidak bisa berhasil untuk breeding. Ya itu untuk bahan materi pertama, terima kasih, saya enggak tahu kita sudah lewat alpun. Belum ya, ini dijadwalkan sampai oke, ini sudah sekarang saya kembali ke panitia kalau kita mau ada sesi tanya-jawab dulu. Baik, terima kasih dokter. Ya. jadi kali ini kita akan beralih ke sesi terima kasih telah mencari bagi para peserta orang lain, biasanya yang memimpin jantan dan cara mereka memilih leader dengan memperebekan daerah kekuasaan. Jadi bagaimana Maksudnya dia bagaimana dia bisa jadi leader? Ya, bagaimana dia memilih seorang leader gitu. Oh, itu bagaimana pertama kalinya dia pilih leader, saya enggak tahu. Itu memang seperti yang tanyaan, yang mana ada duluan, telur atau ayamnya ya. Kita enggak tahu karena saat itu kita belum hidupnya ya. Misalnya ada sekarang ada satu leadernya ya, seringnya yang misalnya nanti kalau dia mati, kalau dia meninggal jadi leadernya yang gajah yang dia juga adalah gajah yang anaknya dia tapi bukan anak yang sekarang masih status anak, tapi anak misalnya yang sekarang yang meninggal dia misalnya sudah 50 atau 60 tahun ya. Dan dia sudah ada anaknya masih juga di rombongan ini yang sekarang sudah 45 atau 50 tahun. Dia sering juga belajar dari dari Indomia ya. Atau ada gajah gajah betina lain yang sudah sering misalnya jadi asisten dan juga memang diakuinya juga sebagai gajah pintar, gajah yang bisa mengatur gajah lain dari anggota-anggota rombongan. Tapi itu yang bisa jadi yang bisa jadi kalau lidernya mati bisa jadi juga bisa ada konflik bisa konflik antara dua gajah lain yang di dalam rombongan yang mau sekarang mau ambil keputusan. Itu juga bisa jadi dalam keadaan seperti itu satu rombongan bisa jadi dua rombongan. Karena misalnya ada dua indok dewasa yang juga punya potensi dari segi pengalaman dan kepintaran yang masing-masing ambil keputusan sendiri. Kalau dia masing-masing ambil keputusan sendiri di dalam rombongan apa-berapa misalnya ada gajah A sama B dan masing-masing misalnya gajah B bilang oke sekarang lidar kita sudah mati sekarang kita harus ke utara tapi yang gajah A bilang kita harus ke utara kita harus ke selatan kalau akhirnya tidak ada satu yang menyerah itu bisa jadi kelompok jadi pisah dan tergantung individunya kedekatan individu dengan A sama B dia nanti ikut A atau B itu kurang lebih dijawab dengan itu dokter dokter penny bagaimana itu agak paham gak kepada dokter penny apakah jawabannya sudah memuaskan atau masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan lagi baik sepertinya kita langsung saja ke pertanyaan kedua ya dokter ya silahkan dari Marisa Limantara nih dokter bagaimana cara bagaimana cara pemimpin gajah berkomunikasi dengan gajah lainnya misalnya bagaimana cara dia mengajak rombongannya untuk berpindah ke utara apakah dia akan mengeluarkan suara seperti manusia berbicara atau dia jalan saja ke utara dan rombongannya akan secara otomatis mengikuti jadi bagaimana dokter ya memang komunikasi gajah pasti ada banyak hal yang kita juga belum paham penuhnya tapi satunya dari perilaku saja dari gerakan dia dia memang gerak dan juga dari suara gajah memang bisa bersuara dan ada sudah identifikasi kalau saya tidak salah 20 atau 30 suara 20 atau 30 suara yang berbeda dari gajah yang bisa dipakai di dalam hal-hal atau situasi yang berbeda yang juga didengar tapi dia memang kita tahu saya kira kita tahu semuanya dia tidak bisa omong seperti manusia tapi itu ada komunikasi vokal memang ada tapi memang dari segi perilaku juga ada dan sebenarnya orientasi paling utamanya dia ikut gerakan dia ikutnya arahnya utamanya cuman kita tidak boleh berpikir kalau ada salah satu rombongan misalnya kita bilang salah satu rombongan yang sebanyak 12 ekor atau 15 ekor dia selalu sangat dekat satu rombongan kalau dia sedang cari makanan dia memang mungkin bisa bisa beberapa ratus kilo beberapa ratus meter bukan beberapa kilo beberapa ratus meter tapi mereka masih disitu masih komunikasi melalui suara kalau beberapa ratus meter memang disitu ada komunikasi melalui suara dari situ dia tahu oh gajah ini dia arahnya kemana gajah ini arahnya kemana disitu kalaupun dia tidak memang gabung di dalam satu kelompok seperti semuanya dilihat satu tempat memang mereka bersama geraknya bersamanya ke arah yang sama dan itu arahnya dikasih dari leadernya dari gerakan dia saja tapi melalui komunikasi suaranya dia kasih tahu saya arahnya ke sini saya sekarang di sini saya sekarang mau ke sini disitu memang gajah lain ikut arahnya ke situ memang disitu tidak ada paksaan dia harus seperti tadi saya bilang kalau ada gajah berani gajah lain berani untuk tinggalan rombongan memang bisa dia tidak akan dipaksa kamu wajib ikut sama kita tapi mengapa dia ikut itu karena dia merasa aman di dalam rombongan dia merasa aman karena dia sudah dipimpin dan dia tidak sendiri kalau gajah betina yang juga harus jaga anaknya kalau dia dapat serang misalnya di hutan dari harimau atau di Afrika dari singa atau hienannya kalau dia sendiri sangat terancam punah anaknya dia kalau dia dapat serang tapi dalam rombongan mereka bisa jaga bersama jadinya memang gajah betina dia juga jaga keamanan di dalam kelompok oleh karena itu dia coba jangan hilang kontak dari rombongan dan kita bisa lihat sendiri kalau kita misalnya sebagai di tempat gajah gajah dina kalau kita dari kita punya anak gajah yang yatim dan dia tidak ada induk dia cari selalu kontak sosialnya dia memang kalau dia tidak ada gajah dia memang mau ikut sama manusia kalau kita ada ketemu anak yatim di hutan yang dengan apapun dia hilang induknya dia setelah beberapa jam pun kalau tidak ada gajah lain dia tetap mau ikut sama kita dan itu memang kalau dia sampai besar dia mau ikut sama kita jadi karena dia memang cari kontak sosial sehingga dia merasa aman oke kurang lebih seperti itu paham enggak logis enggak atau mau komentar sudah cukup terima kasih dok baik kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya dokter ini ada dari Felicitas dokter apa bahan utama untuk membuat kandang gajah dan kandang jepit gajah yang aman dan kokoh dokter maksudnya ulangnya apa bahan utama untuk membuat kandang gajah dokter bahan yang tergolong kokoh untuk membuat kandang jepit gajah ya kalau kandang jepit pasti harus pakai besi besi yang besi besi yang besi yang tebal pokoknya disitu enggak ada boleh ada ada ujung atau yang tajam tapi memang pasti kalau kandang jepit seperti itu yang itu pasti harus buat idealnya dari besi dari pipa besi seperti tadi di foto secara tradisional juga ada kandang jepit dibuat dari kayu kalau kita lihat misalnya di budayanya Thailand atau di India atau di Myanmar secara tradisional misalnya kalau mereka dulu zaman dahulu masih tangkap untuk latih dia di dalam kandang jepit beberapa minggu awalnya dia buat dari kayu tapi bukan ya memang kayu memang seperti balok balok kayunya dari dari langsung beberapa pohon yang ditebang dan dengan diameternya ya minimalnya 25 sampai 40 cm ya itu saya masih juga sendiri saya sudah beberapa kali lihat ya itu juga bisa pakai tapi kalau kita di misalnya datang bagusnya dari besi ya cuman disitu kesalahan disitu saya lihat seringnya kalau orang yang tidak punya pengalaman di gajah sering underestimate kekuatan gajah jadi sering dipakai saya sudah sering lihatnya pakai pipa besi yang yang kedebat hanya satu mili atau dua milinya itu memang rusak ya jadinya itu memang kalau desain desain gajah yang sudah punya pengalaman disitu kalau itu hanya buat atas contohnya di foto dari orang yang mengerti rata-rata saya lihat akhirnya tidak akhirnya tidak tahan maupun kanan cepit atau kanan biasa saja oke ada tanyaan lain ini ada lagi dokter dari Luki Lembang Park Zoo ini bertanya dokter untuk wilayah Indonesia khususnya di daerah dataran tinggi yang lumayan dingin apakah dibutuhkan indoor fasilitis untuk kandang gajah atau cukup kandang tidur dengan konsep semi-indoor terima kasih dokter kalau bilangnya di daerah dingin maksudnya di daerah mana boleh tanya saya gak sadar bahwa atas satu kemuminatang di daerah yang betul-betul di daerah yang betul-betul dingin bagi aku dinginnya kalau suhunya di bawah 8 derajat atau di bawah 4 derajat sebenarnya begitu ideal kalau tidak hanya di darah yang dingin idealnya kalau ada kandang bagian kandang bagian kandang yang beratap sekarang di alam liar gak ada atap saya tahu gak ada atap tetapi di kemuminatang kadang-kadang sedikit berbeda di alam liar gajah bisa cari sendiri tempat yang paling cocok untuk dilindungi di kemuminatang otomatisnya wilayah yang gajah bisa pakai terbatas sesuai ukuran kandangnya jadinya disitu idealnya seharusnya menurut pendapat saya ada bagian kandang yang beratap dimana dia bisa cari berlindungan dari hujan dari angin dan juga dari sinar matahari selain itu setiap kandang harus dipisah dengan beberapa bagian supaya kalau kita ada kebutuhan gajah juga bisa dipisah sama juga kandang yang beratap idealnya di dalam ini harus ada beberapa bagian kalau mungkin tadi lihat fotonya di presentasinya kandang dalamnya itu ada kandang ada beberapa kandang yang bisa gabung atau bisa idealnya seperti itu tapi tidak harus di Indonesia saya tidak lihat ada di Indonesia ada wilayah dimana harus ada kandang dalam sehingga dengan sekeliling terus harus ada tembok sehingga di dalamnya pakai hidar atau pemanas itu menurut pendapat saya tidak tapi untuk kandang yang beratap untuk berlindungan dari cuacanya itu menurut pendapat saya ya harus ada baik dokter sepertinya karena mengimbang waktu dengan materinya dari pertanyaan-pertanyaannya mungkin materinya akan terjawab setelah materi kedua ini langsung saja ke materi yang kedua dokter kepada dokter saya persilahkan oke sebentar saya buka dulu oke oke sudah bisa lihat share screen kelihatan oke baik oke ini untuk berikutnya kita sedikit dasar mengenai anatomi dan fisiologi reproduksi gajah dinak mulai kita sedikit mengenai anatomi di gajah betina struktur yang agar sangat berbeda dengan kebanyak mamalia atau herbivora besar yang lain adalah satu vestibulum vagina vestibulum vagina digajah betina sangat panjang dan vulvannya keluar diantara kakinya di bawah disini sama sepertinya tempatnya preputium misalnya kalau di kuda atau di kerbau atau di kambingnya vulvannya disini langsung di bawah anus itu salah satu strukturnya yang bisa panjang satu meter lebih vestibulum dari vestibulum baru masuk ke vagina sama zaman ke leher rahim ke rahim sama dua kornu utri dengan ini ada ovarium itu memang yang paling penting bahwanya itu kalian paham perbedaan anatomi ini yang berapa sentimeter berapa sentimeter itu kita bisa baca kita tidak harus selalu ingatnya berapa sentimeter kalau kita butuh kita bisa baca di buku lagi tapi berbeda ini dengan ukuran panjangnya vestibulum dan posisinya vulvannya itu memang sangat berbeda di anatomi organ reproduksi gajah nah itu memang situs di gajah yang matinya itu vulva ini vulvannya yang dibawah ini vestibul vestibulum dan disini dibuka vestibulumnya disitusnya ini memang bagian dari vestibulum masuk ke vagina itu disini dan ada satu hal khususnya di gajahnya yang memang adalah penting kita tahu kalau kita memang bertimbangkan artificial insemination disitu lubangnya dari vestibulum yang masuk ke vagina di gajah yang belum pernah melahirkan hanya sebesarnya kurang lebih 3 mili 3 sampai 4 mili dan kiri kanan juga ada lubang yang lubang buntu disini ada 3 lubang yang di tengahnya itu masuk ke vagina kiri kanannya ini lubang buntu yang disini sama disini itu mengapa itu penting untuk dipahami kalau kita misalnya mau melakukan artificial insemination inseminasinya supaya kita ada harapan berhasil dengan pipet kita harus masukkan ke dalam vagina sehingga minimal kita dapat diposisikan sperma di depan leher rahim disini tapi untuk itu kita harus ketemu itu dan ingat kita gak bisa lihat ke dalam karena vestibulum lagi ini panjang sekali dan ini kita harus ada pipet yang khusus sesuai anatomi gajah dan kita butuh harus ada endoskop sehingga kita bisa sampai kesini kita bisa ketemu sama lubang ini ini sangat sulit nanti saya sedikit sampaikan lebih lanjut mengenai itu ininya situsnya ininya ada selang di dalam vulvarnya dari gajah yang mati di dalam situsnya ini yang vestibulum bag ini sampai kesini foto ini memang gak dari saya memang dari salah satu peneliti yang banyak buat penelitian dasar mengenai anatomi dan fisiologi gajah gajah Asia itu namanya Thomas Helebrant dan kolega-kolega di Institute for Zoo and Wildlife Research di Berlin di Jermanya itu semuanya memang gambarnya dari dia dan banyak hal-hal seperti itu pertama kali diteliti dari dia nah selain anatomi kita juga harus penting kita harus juga pahamnya siklus reproduksinya dan hormon-hormonnya di dalam siklus reproduksi gajah untuk pahamnya reproductive cycle ada tiga strategi kita memang monitoring perilaku dan tanda-tanda yang visual yang bisa melihat secara langsung kita bisa monitoring hormon atau kita bisa monitoring melalui ultrasound USG monitoring dari segi visual sains itu memang agak terbahas karena tidak ada yang 100% yang kita bisa menilaikan selama dia mau estrus berestrus berasa masa kahwin si gajah betina sering dia memang ada sedikitnya perilaku berubahan dia sedikit kurang mau ikut peraturan dari perawatnya dia sedikitnya keras kepalanya kalau kita ada gajah jantan sering selama dia mau estrus atau dekat estrus gajah jantan lebih tertarik sama dia dia lebih tiumnya gajah ini dia lebih tiumnya kelamin gajah betina gajah betina kadang-kadang di periode itu tapi tidak selalu dia sendiri memang cari sama gajah jantan dia cari dekat sama gajah jantan arahkan pantat dia ke gajah jantan dan satu tandanya yang bisa jadi indikasi kalau gajah jantan mau kahwin sama gajah betina tapi itu tidak tanda 100% juga ada gajah jantan yang mau kahwin sama gajah betina yang lagi tidak berestrus berarti otomatis itu bukan tanda otomatis yang benar itu siklusnya sesuai makin tua gajah jantan makin benar tanda itunya tapi kalau paling utama yang gajah masih remaja yang masih baru 10 tahun 15 tahun 20 tahun dia saya lihat sering coba kahwinin gajah betina manapun maupun dia estrus atau tidak dia hanya coba untuk kaitnya mau melatih diri sendiri kalau gajah yang sudah 30, 50, 40 ke atasnya makin dia berumur makin saya lihat saya dia fokusnya kalau dia kahwin memang dia tetap hanya mau kahwin sama gajah yang betul-betul berestrus di satu satu tanda tanda lainnya yang juga kita tidak selalu lihat ada keluar lendir keluar lendirnya dari rahimnya itu namanya mukus plak di setengahan atau akhirnya periodenya follicular berarti berarti makin dia dekatnya ovulasi dia nanti mau keluarnya yang lendir itu lendir yang agak keras yang ada sebagai tutupan di dalam leher rahim cuman itu pasti keluar tercubi kebanyakan kita tidak dapat kalau itu keluarnya dia itu keluar pasti dengan urin dan itu jatuh ke tanahnya itu jatuh di injak campur dengan kotoran sering kita tidak melihat cuman kalau itu keluarnya itu ada salah satu tanda dia mau agak dekat dengan masa kawin sama masa estrus monitoring melalui hormonnya itu berbagai progest yang bisa dimonitor progesterone itu bisa monitoring di dalam darahnya disitu masalahnya kita memang progesterone pioprogesterone yang dideteksi dalam darahnya konsentrasinya cukup rendah jauh lebih rendah secara rata jauh lebih rendah berarti kita harus pahaminya mengenai konsentrasi dan masing-masing individu juga agak berbeda dan disitu ada beberapa progesterone metabolit pregandion pregandion hidroprogesterone yang kita bisa ukur di dalam urin atau di dalam kotoran kalau kita punya ada laboratorium yang punya esai khusus untuk metabolit metabolit ini untuk pahamnya siklus kita harus ambil sampel sekali seminggu tergantung kalau kita tidak ada lab yang punya esainya untuk metabolit kotoran atau di urin kita harus ke blaknya karena blaknya itu memang esainya yang elisa yang sering juga ada di rumah sakit komersial tapi itu kita harus lakukan sekali seminggu minimal selama 8 bulan mengapa selama 8 bulan karena satu periode siklusnya digajah sepanjang 12 sampai 17 minggu ini salah satu hasilnya progesteron di salah satu gajah itu memang hasil nyata dari gajah gajah nyata dan disitu memang dia ada di follicular di follicular phase progesteronnya rendah kemudian progesteron naik di luteal phase turun dan disitu memang dari dia mulai naik ini minggu 10 sampai dia naik lagi ini 15 minggu 15 minggu itu masa panjangnya satu periode siklusnya jadinya kalau kita hanya ambil selama 10 minggu atau 2 bulan atau 3 bulan kita belum bisa pastikan dia betul bersiklus atau tidak ini lihat yang di ambilnya dari misalnya kalau kita mulai ambil dari sini minimal kita harus ambil sampai ke sini sampai 30 minggu supaya kita minimal full dapat minimal 2 periode siklus penuh baru kita bisa sedikit buat ekstimasinya panjang siklus individu gajah ini berapa panjang lebih bagusnya jauh lebih panjang karena setiap siklus seperti dia berbeda sedikit supaya kita nanti ada estimasinya follicular phase berlangsung berapa minggu progesteron atau luteal phase berlangsung berapa minggunya kalau kita sudah dapat profil seperti itu kita sudah lihat memang siklus dia memang aktif dengan normal itu dari siklusnya gajah yang memang cocok untuk breeding kalau kita memang di rumah sakit umum pakai esai-esei untuk manusianya radio imunio esai atau ELISA kita harus buat validasi dulu dan kita harus lihat dulunya responnya dan measurementnya apakah itu measurementnya memang sesuai untuk hormonnya di tinggi hormonnya atau level hormon yang kita bisa ketemu di gajahnya hormon lagi yang kita bisa ukurnya ada ada tiga lagi LH luteinizing hormon dan ada salah satu khususnya di gajah kalau biasa LH luteinizing hormon ada salah satu peaknya sebelum estros sebelum ovulasi itu biasa di hampir semua mamalia seperti itu tapi di gajahnya ada dua puncak LH di follicular phase ada dua puncak LH puncak LH pertama dan puncak LH kedua jaraknya kurang lebih 18 sampai 21 hari antara dua puncak LH itu dan ovulasi terjadi setelah puncak LH kedua berarti kita juga ada salah satu kurva estrogen estrogen naik setelah estrogen turun ada puncak LH pertama kemudian estrogen lagi mulai naik setelah itu turun puncak LH kedua berarti kalau kita mau tahu gajah ini kapan dia betul bolestros kapan dia ovulasi ovulasinya di sini kalau kita sudah ukurnya progesteron tapi seperti tadi kita lihat progesteron periode progesteron tinggi dan turunnya memang kadang-kadang di salah satu individu sedikit berbeda jadi ideal kalau kita sudah lihat progesteron sudah turun dari sini dia sudah turun di sini kita mulai setiap hari kita ukur LH kalau kita sudah ukur LH kita dapat LH peak pertama kita sudah bisa siap oke kurang lebih tiga minggu setelah LH peak pertama dia akan ovulasi berartinya kita kalau kita mau ada breeding management kalau kita ada gajah jantan yang tidak terus-menerus kita mau atau bisa gabungkan dengan semua gajah betina kalau kita ukur hormon ini kita lihat progesteron tunggu turun sekarang kita ukur LH kita dapat LH peak pertama kita sudah tahu sekarang dia sudah mulai estrus baru ini kita bisa mulai gabung gajah jantan sama gajah betina kalau kita tidak bisa terus-menerus menggabungkan atau kita misalnya ada banyak gajah betina yang tidak selalu bersama di langsung merombongan dan kita harus tahu kapan gajah jantan mau digabungkan dengan gajah betina yang mana jadi melalui analisis itu kita bisa tahu kapan waktunya yang paling ideal untuk gabungkan gajah jantan sama gajah betina secara hormon selain itu kita memang juga inhibin kita bisa kita bisa inhibin memang inhibasi folikel kemudian juga folikel stimulating hormon di akhir periode progesteron FSA sudah meningkat jadinya disitu nanti dia sudah stimulasi folikel di follicular phase itu sebenarnya kita bisa ukur tapi untuk analisis siklus khusus untuk kebutuhan breeding paling pentingnya progesteron dan LH itu yang dua hormon yang kalau kita bisa ukur itu secara reguler dan kita dapat profil tetap itu memang sangat membantu untuk memang buat analisis kapan taktunya yang cocok untuk di kawin karena yang estrusnya yang ovulasi hanya ada memang 2-3 hari yang memang cocok untuk kawin kalau 3 hari itu kita hilang kita memang harus tunggu lagi 2-3 atau 3,5 bulan lagi atau sampai 4 bulan sampai lagi ada periode estrusnya nah itu memang sama yang yang tadi cuman yang disini sekarang lihat di ovarium di gajah juga ada sesuatu sedikit unik dia ada 2 LHP dan dia ada 2 follicular phase dari estrogen dan FSA pertama dia ada follicular phase dia membentuk follicle kalau kalau disini ada LHP pertama disini ada LHP pertama setelah LHP pertama yang follicle sudah dibentuk dia tidak ovulasi kalau biasa setelah LHP selalu ovulasi di gajah setelah LHP pertama tidak ada ovulasi tapi follicle follicle yang sudah dibentuk dia regresi atau dia ada yang regresi ada yang juga bentukan luteinizing follicle jadi nanti aksesori korpus luteum ini follicle wave kedua ada follicle yang paling besar dia setelah puncak LH memang pecah dan memovulasi jadi yang follicle 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 yang dibentuk di gelombang gelombang follicle pertama yang tidak regresi dia juga membentukkan korpus luteum tapi korpus luteum aksesori yang tidak sebesarnya korpus luteum setelah ovulasi jadi nanti kalau kita memang periksa ovario melalui USG setelah dia ovulasi kita bisa lihat di ovarium tidak hanya ada satu korpus luteum tapi ada beberapa ada aksesori korpus luteum dan ovulasi korpus luteum berartinya satu ovarium kita bisa ketemu sering kita bisa ketemu beberapa korpus luteum dari itu salah satu hal yang unik di gajah ingatnya gajah punya LH 2 ovulasi terjadi hanya setelah LH peak kedua dan folikel yang dibentuk di gelombang folikuler pertama ada yang bisa regresi tapi juga ada bisa jadi korpus luteum yang nanti kelihatan sebagai korpus luteum aksesori di ovarium itu melalui hormon melalui ultrasound kalau kita melakukan ultrasound kita bisa dengan USG kita bisa melihatnya rahim dan sampai ke ovarium tergantung ukuran gajah dan tergantung ukuran lengan kita kadang-kadang kita bisa sampai ke ovarium hanya dengan kita pegang dengan tangan tapi kalau itu tidak cukup jauh kita butuh adapter di mana kita sedikit perpanjang transponder dari alat USG sehingga kita bisa masuk lebih dalam sehingga kita bisa dapat posisinya ovarium dan posisi ovarium masing-masing gajah sedikit berbeda jadinya itu sebelumnya kita tidak bisa prediksi dan juga belum yakin kalau ada gajah kecil itu selalu rahim pendek dan terlalu yakin kalau ada gajah yang ukuran badannya sangat besar itu sangat panjang dan sangat dalamnya itu masing-masing individu sebenarnya agak berbeda untuk melakukan secara teknis kita juga memang itu gajah jantan tapi kita hanya contoh restrain kita memang harus ada cara ideal di situ sebenarnya sekarang kita ada kanan cepit kalau kita kondisi di lapangan kita tidak ada kanan cepit kita harus ikat gajahnya misalnya di pohon kita harus ada metode restrain yang berbeda sehingga kita bisa sebagai dokter hewan kita bisa kerja dengan aman pentingnya kita harus keluarkan kotoran dulu kita harus keluarkan kotoran dulu sehingga nanti kita bisa tidak terganggu dari kotoran yang ada di dalam rektum karena dengan probe kita harus masuk ke dalam rektum jadi dengan air kita cuci pantat kita rogok pantat semua kotoran keluar sebelum kita bisa masukkan transponder ke dalam rektum untuk coba melihat struktur organ reproduksinya nah ini salah satu kolega saya dokter Impel Yuders yang salah satu ahlinya reproduksi satwa liar dan reproduksi gajah yang dia yang saya mengajarnya mengenai metodenya USG dulu dia juga tahun 2012 dia ikutnya workshop gajah di Universitas kita ini salah satu contoh kandang cepit di Taman National Wekambas yang kita yang kita dulu buat disitu disitu bisa kerja jauh lebih aman ya jadi di ikat dengan ini memang tadi ditanya besinya atau untuk kandang cepitnya ini kandang cepit sangat sederhana ya mungkin ada yang boleh peminatangnya ini bahannya ini dia tanam di dalamnya hampir satu setengah meter ya di dalam fondasi beton dan pipa ininya kalau saya tidak salah lebar apa nama ketalan kedebalan besi pipa ininya empat atau lima milinya ini bekas pipa dari industri bor minyak tanah ya minyak minyak bumi ini sangat kuat dan sangat cocok karena dia bulat berarti di situ tidak ada yang tajam yang bisa menggajak disini bisa lihat bahannya tapi mahalnya dulu satu batang pun kalau saya tidak salah satu batang 20 juta kalau saya tidak salah ingat nah ini secara skematisnya lagi memang kalau kita USG kalau kita masuk pertama kita lihat di vestibulum sama kita di sini gambarnya dari baginya di baginya memang apa nama mukosa vagina seperti garisnya putih disini kalau kita sudah masuk ke rahim ke leher rahim kelihatan seperti ini dan di sini ini fotonya atau gambar yang bagusnya di USG dari bifokasio itu sudah ada bifokasio ini kornua kiri dan kanan yang muskularis dan bifokasio di rahimnya dan nanti kalau kita maju lebih jauhnya ke kornua ini satu kornua di sebelahnya dan ini salah satu gambar dari ini salah satu gambar yang sangat cantik dari ovarium jadi ini secara kasar tahapan-tahapan dan ini kalau kita pertama kali masuknya misalnya kalau kita dengan USG-nya sampai ke sini kita kurang lebih kita potong di sini kita potong di sini dengan USG-nya kelihatan seperti ini ini kantong kencing kantong kencing di sini dan di atas kantong kencing di sini kita ada vagina di sini ini ini vagina ini yang garis putihnya ini memang mukusannya dari vagina dan yang putihnya di tengah itu lendir ini lendir atau cairan di tengah di vagina berhentinya di gambar ini transponder kita di sini dia potong sekitar di sini jadi di sini kantong kencing dan di atas kantong kencing kita lihat baginya mukusa sama baginya dan di sini di tengahnya ada sedikit lendir kalau di sini kita maju sedikit ke depannya kita maju sedikit ke depan kita potong di sini kita lihat leher rahim ini leher rahim ini mukusannya yang di leher rahim kalau ini tadi sudah bilang kalau kita sudah lewat leher ini masih ada bagian dari vagina dan ini memang bagian longitudinalnya dari salah satu kornua uteri di sini dan ini transversal kalau kita potong dari atas memang ini secara skematis ini rahim disitunya sangat lurus secara skematis tapi secara nyatanya kalau di dalamnya dia tidak memang lurus seperti itu dia sedikit membentuk ke atas ke bawahnya ada beberapa beberapa bengkokan di sini kalau kita potong di situ kita bisa lihat beberapa bagian dari kornua uteri ini semuanya kornua uteri di gambar transversal yang kita sekarang paling utama yang kita mau mau lihat untuk analisis siklus dengan USG-nya kita mau lihat aktivitas ovarium jadi kita harus sampai ke ovarium itu juga ada satu gambarnya dari kawan saya yang dibuat dari Dr. Imke ini kalau kita ketemu ovarium seperti di sini sebenarnya tidak ada aktivitas tidak ada korpus lutium tidak ada follicle tidak ada kista kita bisa nilaikan sebagai asyklik dan di situ ada ovarium yang ada aktivitas di sini ada korpus lutium satu korpus lutium dan di sini ada follicle yang berbentuk berartinya kalau kita ketemu korpus lutium sama follicle berartinya dia di dalam follicular face korpus lutium di sini bisa jadi itu masih korpus lutium di sini dari lutel face sebelumnya berarti ini memang korpus lutium bekas atau itu memang sudah korpus lutium accessory misalnya di follicle face di sini kalian lihat sudah ada luteinizing follicle dari LHP pertama tapi juga ada follicle sebelum LHP kedua dari gelombang follicle keduanya jadi di situ kita bisa ketemu korpus lutium dan juga follicle jadi itu di dalam follicular face atau kita bisa jadi kita ketemu seperti di sini ada beberapa korpus lutium 1 2 3 4 di gambar ini kita lihat 4 korpus lutium dan tidak ada follicle berartinya itu pasti di dalam luteal face karena di dalam luteal face tidak lagi ada follicle tapi ada korpus lutium kemungkinan korpus korpus lutium dari ovulasi yang paling besar kalau biasa itu yang paling besar dan yang lain aksesori korpus lutium dari gelombang follicular pertama yang jadi korpus lutium aksesori dan korpus lutium dari ovulasi dari korpus lutium paling besar kemungkinan ini korpus lutium paling besar yang lainnya corpus luteum aksesori. Jadi kalau kita lihat gambar seperti itu, otomatis kita bisa menentangkan dia dalam periode di dalam luteal phase. Itu ada beberapa contohnya. Memang kalau folikel-folikel masih berkembang sampai dia sudah mau dekat ovulasi. Dia sudah mau dekat ovulasi. Di sini bisa lihat masih ada corpus luteum juga. Itu corpus luteum lamanya dari luteal phase sebelumnya. Dan setelah dia ovulasi, setelah dia pecah, dia mau jadi corpus luteum. Ini memang baru regresif, baru mulainya membentukkan. Di sini masih ada lumen di dalamnya. Ini folikel yang baru ovulasi. Kalau kita lihat seperti itu, kita tahu dia baru ovulasinya. Dia baru ovulasi palingnya 2-3 hari sebelumnya. Kemungkinan untuk kawin itu sudah kita lambat. Kalau kita masih mencoba, kemungkinan besar itu sudah lambat. Dan kalau kita lihat 1-2 hari lagi, itu sudah tidak ada isinya di dalam lagi. Sudah membentuk corpus luteum setelah ovulasi. Ya, itu mungkin kalau di gambar ini kelihatan sangat gampang dan sangat logis, tapi di kenyataan itu memang kadang-kadang tidak begitu gampang. Dan kita memang harus, itu tidak bisa berhasil tanpa kita ada pengalaman. Jadi memang kita harus sering belajar, kita harus sering, kita harus melakukan pemeriksaan sehingga kita dapat pengalaman, kita lihat banyak-banyak kasusnya. Ini hanya ada beberapa contoh, misalnya ada 2 korpus luteum, 2 ovarium yang tidak aktif. Ini tidak aktif. Mungkin di sini mulai sedikit, tapi ini sedikit gajah yang masih sangat muda. Gajah yang sangat betina masih muda. Dia saat itu, kalau saya nggak salah, 7 tahun, 6 tahun atau 7 tahun gajah ini, ini sabura. Dia masih yang muda, sering kita ketemunya yang titik-titik putih seperti itunya. Ini yang sudah dewasa, si Eva yang tidak aktif, ovarium tidak aktif. Ini ovarium yang aktif, kita lihat di sini ada ini ovarium dengan korpus luteum di sini. Berarti kita harus, ini nggak bisa lihat dalam satu gambar, memang dengan transponder kita harus cari ada beberapa aktivitas, misalnya kita cari, kadang-kadang kita bisa ketemu beberapa korpus luteum. Ini ada beberapa, satu, dua korpus luteum. Kalau betul-betul kita nggak ketemu follicle, berarti dia di dalam luteal phase gajah ini. Ini gambarnya ovarium yang mulai berbentuk, ini mulai bentukkan follicle. Di sini masih ada bekas korpus luteum dari luteal phase sebelumnya. Di sini satu lagi, yang lama, sudah kecil, memang sudah sulit melihat, tapi ini masih bisa lihat, masih ada bekas. Ini juga, tapi di sini sudah mulai bentuk follicle. Ini ada follicle yang sudah menambah besar. Ini gambar yang tadi juga menambah besar, follicle tambah besar. Di sini juga masih lihat korpus luteum lama, yang bekas. Ini seluruh ovarium, ovarium di sini. Dan itu nggak lama sebelum pecah, dan ini satu ovarium dengan follicle yang baru pecah. Dia sudah mulai membentuknya, sudah mulai membentuk korpus luteum. Selain itu, kita juga bisa misalnya ketemu atau analisa beberapa kondisi di rahim. Misalnya di sini ada beberapa kista, beberapa ini rahim. Beberapa kista di dalam rahim, itu juga rahim. Korna utri, di sini ada kista. Satu, dua. Di sini juga kita lihat kista di dalam mukosa rahim. Atau seperti di sini, kita bisa ketemu myoma, layu myoma. Nah, beberapa di sini juga ada satu, dua, tiga, empat layu myoma. Atau yang lebih jelas gambar ini, ini memang rahim dengan mukosa dan muskularis. Dan di dalam muskularis ini kita lihat ada layu myoma ini. Di situsnya, kalau kita ambil, kalau gajah Arya mati, kita ambil yang rahim yang tidak sehat. Di sini ada salah satu rahim di mana ada banyak layu myoma di seluruh bagian rahim penuh seman layu myoma. Dan kalau ada satu atau dua, kayaknya tidak ada pengaruh. Tapi ada kista atau myoma yang sangat banyak, itu akan menghambatnya implantasi dari embryo. Jadi sering tidak ada yang punya kelainan begitu banyak, dia padahal siklus berjalan secara normal, dia tidak lagi ada harapan untuk jadi hamil. Jadinya mungkin dari segi evaluasi hormon, siklusnya dia normal, siklusnya dia di saat. Tapi dari segi kesehatan rahim, dia ada punya banyak kelainan, banyak katalogi, dia tidak bisa lagi berhasil implantasinya embryo. Jadi dia tidak bisa jadi hamil. Ini memang kita juga bisa lihat kidney-nya, ini kidney-nya yang ginjal, yang normal. Dan ini salah satu kista di dalam ginjal. Kista di dalam ginjal atau di matanya, itu memang salah satu gajah di Myanmar, yang dia ada masalah mata, dan kita memang dengan USG-nya, ini matanya, ini bola mata. Dan dia ada ruptur lensa, lensa yang menurun, dia memang ruptur lensa dan jatuh ke dalamnya. Ini bisa lihat mata, ini lingkaran-lingkaran mata. Dengan pupilnya. Dan ini lensanya, mengapa saya tidak tahu itu terjadi mengapa, apakah pernah ada trauma atau apa, saya tidak tahu, tapi ada seperti rupturnya dari lensa dan lensarnya jatuh ke dalamnya. Oke. Memang USG di gajah memang masih bisa pakai untuk beberapa analisis lain. Misalnya kalau ada hematom, ada, misalnya ada, apa nama, absesnya, itu juga bisa coba membantu untuk analisa USG. Kebanyak yang, kebanyakan yang kita pakai USG di gajah untuk analisisnya status reproduksi. Itu memang mau bilang 95 persennya kalau USG di gajah pakai untuk itu. Karena kalau mau periksa beberapa organ, selain sebagian ginjal, seperti tadi saya tunjuk, kita bisa dari rektal, kita bisa sampai ke ginjal, tapi tidak semua bagian dari ginjal kita bisa melihat. Tapi selain itu, karena gajahnya yang sangat besar dan badannya tebalnya, analisis organ lain melalui USG-nya sangat terbatas. Karena kebanyakan USG, yang USG saya punya memang tembusnya dalam paling maksimal 30 cm, dan itu sudah banyak. Dan kalau kita tembus 30 cm, itu juga resolusi tidak lagi terlalu bagusnya. Jadinya untuk analisis organ-organ dalam, seperti hati, atau jantung, atau paru, atau seperti itu, atau beberapa pembuluan darah, itu memang terbatas. Terbatas, tapi untuk analisanya organ reproduksi dan status reproduksinya cukup lumayan. Oke, sekarang kita lanjut untuk diagnosis kehamilan. Kalau hanya dari visual, sebenarnya tidak ada tanda yang 100% yang kita bisa menyakinkan. Hanya dari visual, seringnya ada sedikit berubahan perilaku juga. Itu hanya kita bisa menilaikan. Kita sebagai dokter hewan, kalau biasa kita tidak bisa menilaikan. Ada berubahan perilaku karena kita tidak sehari-hari tangani gajah itu. Yang bisa menilaikan itu, yang kawan-kawan mahut, mahut atau perawat, yang setiap hari bersama-sama individu gajah. Itu sudah sering-seringnya dari gajah yang lagi hamil, ada cerita, oh dia sedikit perbeda, tidak lagi begitu mau gabung sama gajah lain, atau dia tidak mau begitu ikut ini, atau pokoknya ada berubahan perilaku, berubahan-berubahan sedikit berbeda, tidak terlalu signifikan oleh karena itu, hanya bisa dimenilaikan dari kawan-kawan mahut yang perawat, yang pegang gajah itu. Satu yang, jangan lupa, masa kehamilan rata-rata antara 19 sampai 22 bulan. Itu yang masa kehamilan yang paling panjang di antara semua satwa yang ada. Menambah ukuran payudara, sering setelah 10 sampai 18 bulan, tapi saya juga sudah pernah ada gajah yang setelah 2,5 bulan dia hamil, dan saya tahu hamil karena saya juga USG gajah itu, setelah 2 bulan dia sudah mulai membesar payudara. Tapi kalau dia hamil paling lambat 10-12 bulan setelah dia sudah hamil, dia payudara mulai membesar. Sekresinya, berarti susu bisa perakai luar dari glan, dalam member yang glan, itulah paling cepat pengalaman saya sekitar 6 bulan sebelum dia mau melahirkan. Tapi juga ada gajah satu hari sebelum dia melahir, belum ada keluar sama sekali. Sering saya dapat ditanya, oh gajah ini menambah gede perutnya, pasti dia hamil. Itu tanda yang paling tidak signifikan. Coba gajah besar perut saja karena kebanyakan makanan. Yang kita bisa sedikit menilai, kalau gajahnya yang dia bulat, karena gajah kita lihat dari belakang, ini gajah yang hanya beberapa minggu sebelum dia melahirkan. Perutnya dia turun sedikit ke bawah. Lihat dia, tidak bulatnya di seluruh segininya, tapi dia memang dari kemarin ada ukuran yang ratanya, di sebelahnya segini, dan sekarang kiri kanannya perut mulai turun. Tapi itu juga harus menilaikan individu. Dia memang 3 bulan yang lalu dia seperti apa, sekarang itu mulai menurun. Itu memang juga bisa jadi salah-salah salah satu tanda. Dan dari pengalaman saya, itu hanya beberapa minggu atau paling beberapa bulan sebelum dia memulahirkan. Mulai dengan 12-14 bulan kehamilan, kita kadang-kadang bisa terasa, dan kadang-kadang juga sampai sudah 18 bulan ke atas, kita bisa melihat gerakan fetos. Kalau di sini kita memang dengan, kita pegang dengan tangan kita, kita dorongnya dengan kuatnya, kadang-kadang kita bisa rasa gerakan fetos. Tapi itu tidak selalu ada, karena fetos tidak selalu gerak. Dan kadang-kadang kita terasa sebelah kanan, kita bisa terasa sebelah kiri, kita tidak bisa terasa atau terbaliknya. Dan kita juga harus punya sedikit pengalaman supaya bisa menilaikan, itu ada gerakan yang pukulan dari dalam atau hanya gerakan dari induknya. Jadinya untuk memandari hanya deteksi itu, tidak ada salah satu tanda yang 100% akurat. Yang 100%. Kalau kita sudah punya banyak pengalaman, mungkin dari kombinasi beberapa indikator-indikator ini, mungkin kita bisa menilaikan. Tapi kalau kita masih belum punya pengalaman, itu agak sulit. Ini salah satu contoh, payudara susunya dari induk sudah agak mulai besar. Ini salah satu gada yang kehamilan pertama. Dan itu dia sudah mulai besar payudaranya. Nah, monitoring melalui hormon. Tadi saya lihat kalau memang kita monitoring melalui progesterone, memang ini profil dari gada yang bersiklos, yang tidak hamil. Dia bersiklos terus. Ini ada follicular phase and luteal phase. Follicular phase, luteal phase. Follicular phase, luteal phase. Dia bersiklos terus. Kalau dia memang dapat ikawin, dia bisa dapat ikawin di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Ini profil gada yang hamil. Ini salah satu siklos normal. Ini follicular phase. Luteal phase, dia turun. Follicular phase. Di sini ada dua LH peak yang tidak ditunjuk di sini, tapi ini ada LH peak. setelah puncak LH ini dapat dikawin. Setelah dia dapat dikawin, itu progesterone mulai naik. Mulai naik. Kadang-kadang kalau dia, kalau dia hamil, setelah beberapa bulan, dua atau tiga bulan, itu lagi bisa menurun hampir sampai ke bawah. Tidak selalu, tapi bisa jadi. Kemudian dia naik lagi. Tapi setelah dia naik, dia naik turun sedikit, tapi dia lagi tidak turun sampai ke baseline. Dia tidak turun sampai ke baseline. Kalau kita lihat profil seperti ini, kita bisa yakin gajah ini hamil. Sekarang kita juga bisa periksa setelah lima sampai enam bulan, setelah dia dikawin dan dia hamil, mulai hamil, prolactin juga naik. Prolactin juga meningkat secara signifikan. Itu kalau sekelah enam atau tujuh bulan kita ambil satu sampel, untuk prolactin itu meningkat, itu otomatis sudah memang pastikan dia hamil. Cuma prolactin, prolactin gajah beda dengan prolactin manusia. Itu butuh salah satu esai khusus-khusus untuk prolactin gajah. Kalau kita pakai esainya yang di rumah sakit, yang dipakai untuk prolactin manusia, atau satwa yang lain, itu tidak akan berhasil. Itu saya sudah mencoba dan memang juga ada beberapa publikasi, itu memang kita butuh esai yang khusus untuk prolactin gajah. Dan itu hanya ada beberapa negara, di Jepang ada, di Amerika, di Eropa, di sejauh saya tahu, di Thailand juga belum ada. Jadi di sini kita di Indonesia, setahu saya belum ada lab yang punya esainya khusus untuk prolactin gajah. Berarti untuk kita di sini, itu bukan opsinya untuk diagnosannya hamilan. Jadi kita harus lihatnya apakah progesteron tinggi atau tidak. Nah, mengapa sekarang progesteron tetap harus diperiksa setiap minggu. Misalnya, kalau kita sekarang bilang, kita memang hanya mau tahu apakah progesteron tinggi atau tidak. Kita hanya ambil beberapa minggu sekali. Misalnya, kita tidak terjadwal benar. Kita tidak hanya ambil setiap minggu. Kita hanya ambil dua atau tiga bulan sekali. Misalnya, tanpa sengaja. Kita ambil misalnya saat dia di sini. Kemudian, oh, progesteronnya tinggi. Mungkin dia hamil. Nanti kita ambil lagi ya. Oke. Setelah dua bulan, oh, kita harus ambil lagi. Lihat, progesteron masih tinggi enggak? Oh, ya, besok, besok. Nanti setelah dua setengah bulan, ambil progesteron lagi. Ambil di sini. Jadi, oh, masih tinggi. Amil dia. Nanti ya, dua minggu lagi kita ambil lagi. Ya, ya, lagi ambil di sini. Masih tinggi. Oh, hamil dia ya. Hamil dia. Kesimpulan dia bilang ya. Jadi, dia enggak ambil lagi. Bilang hamil. Setelah empat bulan, lima bulan, kata direktor, ambil lagi. Saya mau pastikan. Saya mau pastikan dia hamil enggak. Dia ambil lagi. Oh, progesteron tinggi ya. Tetap hamil, Pak. Hamil gajah kita. Progesteron tinggi terus. Jadi, karena dia enggak ambil setiap minggu, dia enggak pernah ketemu yang levelnya yang rendah, yang baseline-nya. Di follicular phase. Dan itu kasusnya nyata. Saya sudah beberapa kali konsultasi sama kolega di Kebuminatang, dipanggil untuk USG gajah. Oh, gajah kita hamil. Gajah kita hamil, Pak. Tolong di USG. Saya datang. Saya USG. Saya USG. Enggak ketemu. Enggak ada hamil gajah kalian. Tapi, Pak, bagaimana ya progesteron selalu tinggi? Setelah saya analisa jadwal ambil datannya, dia enggak ambil secara reguler. Dia hanya ambil beberapa minggu atau beberapa bulan sekali. Dan tanpa sengaja, dia selalu dapat saatnya di luteal phase-nya. Jadi, kesimpulannya memang tinggi. Padahal, kalau dia memang ambil setiap minggu, dia juga ketemu di follicular phase yang saat rendah. Jadi, kalau kalian mau buat analisis kehamilan setelah dia dikawin, minimalnya lagi, minimal selama 8 bulan kalian harus ambil setiap minggu. Sehingga dapat informasi apakah setelah itu dia dikawinan, itu memang tertinggi terus atau itu lagi turun ke baseline. Dan ingat, setelah dia dikawin, padahal dia hamil, setelah 2-3 bulan, kadang-kadang ada gajah. Padahal dia hamil, pertama kali dia lagi hampir turun sampai ke baseline sebelum dia lagi dan tetap tinggi terus seperti di sini. Jadi, kita memang kalau analisis kehamilan melalui progesteron, tetap harus ambil terus. Dan ideal diambil terus sampai akhir kehamilan, karena kalau biasa beberapa hari sebelum dia mau melahirkan, progesteron lagi drop sampai ke baseline. Kalau biasa. Kebanyakan, mau bilang mungkin 90% gajah, beberapa hari, kadang-kadang sudah 2 minggu sebelum dia melahirkan, progesteron drop sampai ke baseline. Tapi, ada kadang-kadang gajah juga yang baru drop setelah dia melahirkan. Saya juga pernah punya pengalaman seperti itu. Untuk diagnosa melalui prolaktin, ya itu memang untuk kita harus tahu, ada metode, cuman kita di sini saat ini belum ada lab yang ada esai khusus untuk prolaktin gajah. Ini lagi skemanya yang terjadinya, ini lihatnya ini siklus biasa, itu LHP pertama, LHP kedua, setelah LHP kedua, ada ovulasi, dia nggak dikawin di sini, tapi ada ovulasi, memang ada korpus luteum, ada luteal phase, dia lagi turun, follicular phase, LHP pertama, LHP kedua, di sini dia dikawin, di sini ovulasi, jadinya progesterone naik, dan setelah itu mulai turun lagi, kemudian itu naik lagi, dan memang itu tidak terus di level yang sama, tapi dia memang naik turun, naik turun, tapi tidak lagi turun sampai ke baseline, sampai beberapa hari sebelum dia melahirkan. Dan setelah 6 sampai 5-6 bulan sekitar itu, prolaktin memang meningkat, dan memang tetap tinggi, sampai dia melahirkan. USG, melalui USG, kita juga bisa diagnosa kehamilan melalui USG, sama juga awalnya kita kehamilan, awalnya melalui rektal, ini memang skema, di sini sudah ada fetos di dalamnya, yang kita bisa melihat, langsung ini gambar yang sangat cantik, tidak selalu kelihatan begitu jelasnya, tapi ini juga sangat cantik, gambarnya ya, di sini sudah lihat mata, lihat kepala, lihat belalai, lihat kaki, lihat tulang rusuknya, di USG melalui rektal, tapi di situ juga ada keterbatasan juga, ini masih perkembangan, ini masih perkembangan. Setelah 40-an, 50-an hari, kita juga bisa lihat, embryonal vesicle di dalam rahim, seperti di sini, yang terus mulai berkembang. Dan setelah 2,5 bulan, pertama kali 2,5 sampai 3 bulan, pertama kali kita bisa lihat, bagian dari embryo, yang berbentuk di sini, di sini yolksak, ini sudah mulai setelah, kurang lebih 100 tahun, 95-100 tahun, kalau kita ada color flow, kita sudah kadang-kadang bisa lihat, heartbeatnya, gerakan jantung, gitu di sini. sekitar 110 hari, ini berbentuk terus, ini sudah bisa lihat bentuk gajah, ini dari atasnya, ini dari tadinya, 160-150 hari, makin dia besar, setelah 200 harinya, makin dia besar, makin dia berat, dan makin di dalam rahim, makin dia turun. Karena di dalam, makin dia besar, makin berat, makin rahim turun, tarik ke bawah, berarti makin dia turun ke bawah, makin sedikit, kita bisa lihat, dari fetusnya. Sebenarnya, yang paling, secara rektal, gambar-gambar, yang paling, paling cantik, yang kita bisa lihat, ada antara, 3 bulan, sampai, 5 bulan, sekitar itu. dari rektal, ini bisa lihat, 160 hari, 130-an hari, itu memang bisa lihat, sudah bentuk gajah, dilihat fetus yang berbentuk gajah, makin dia besar, dan makin dia turun, hanya sebagian yang kita bisa lihat, ini masih gambar yang sangat cantik, yang sangat jelas, dengan mata, belalai, mulutnya, tapi hanya membagian lain, dari badan, sudah tidak bisa lihat lagi, karena sudah terlalu jauh ke bawah. Tadi saya sudah lihat, yang WSG-nya, kebanyakan, yang tembusnya, hanya 20-25 cm, kadang-kadang, kalau 30 cm, tapi itu sudah, sudah agak jauhnya. Jadi, makin dia berumur, makin dia besar, makin tidak bisa lihat lagi, dari rektal. Ini semua gambar, yang diambil dari rektal, ini sekitar 4 bulan, ini kepala, badannya, tulang rusuk di sini, kaki depan, kaki belakang, dan yang kita lihat, di ovarium, kita ada korpus lutum graviditans. Korpus lutum graviditans, itu kalau kita lihat, semua dua ovarium kiri kanan, itu yang korpus luteum, yang paling besar. Selain itu, juga ada sesuri korpus luteum, ini untuk korpus lutum graviditans, di gajah bunga, ini lihat gajah bunga, di Weikambas, masih relatif kecil. Kalau biasa, korpus lutum graviditans, diameter, 4 cm lebih, ini hanya 3,8. ini berkembangan terus, ini sudah lihat panjangnya, ini kepala, badan, kaki, ekor, sekitar, 4 bulan, kehamilan gajah-gajah itu. ini kalau 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan ke atas, makin besar dia, ini beda gajahnya, ini sudah bisa melihat organnya, sini ada lambungnya, ini salah satu kaki, ini kepala, ini punggungnya, ini kaki depannya, kepala di sini, kaki depan di sini, sudah bisa lihat tulang, kepala ini, ini belah lainnya di sini. Tapi seperti tadi saya sudah bilang, kalau dia sudah makan besar, di atas 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, paling dari rektal, memang dia sudah tidak bisa melihat lagi, karena fetus sudah sebegitu besar, sudah turun, ke ventralnya, sehingga dari rektal, sudah tidak bisa lagi melihat. Kalau dia makin besarnya, yang kalau kita lihat secara di USG-nya, ini bagian dari rahimnya, kita lihat rahim itu memang, menarik ke bawahnya, itu hilang ke bawah, kalian lihat kedalaman, temusan kedalaman di sini 30 cm, berarti dari, 13 cm, dari sini sampai ke sini, itu 13 cm. Di sini kita sudah lihat, rahimnya menurun ke bawahnya, tarik ke bawah, otomatis lebih bawah, kita tidak bisa melihat. Tapi kalau kita memang sampai ke, sampai ke ovarium, kita lihat di sini, ada salah satu, korpus luteum, yang lumayan cukup besar. ini kedalaman 7,8 cm, berarti dari sini sampai ke sini, 7,8 cm. Kalau kita lihat korpus luteum sebesar ininya, itu hampir 4 cm atau 4 cm, diameternya, kita harus duga itu kemungkinan, itu korpus luteum graviditans. padahal dia sudah dari rektal, tidak bisa lihat lagi. Kita bisa coba untuk, ceknya dari abdominal. Kalau fetusnya sudah cukup berat, cukup besar, dari abdominal, kita bisa lihat bagian dari fetusnya. Di sini ada bagian dari placenta, uterine wall, dan ini bagian dari fetus. Yang di sini lebih jelasnya, ini memang bagian dari placentanya, dan ini tulang rusuk. Ini tulang rusuk dari badan gajahnya. Karena dia ini yang livernya, yang hati, dan yang kita juga sering bisa lihat, kalau dia sudah besar itu, secara abdominal, kita bisa lihat gerakan jantung. Ini tulang rusuk, ini jelas sekali. Jadi dari abdominal, kita hanya bisa lihat bagian-bagian dari badannya. Kita tidak lagi gajah, seperti bentuk gajah, karena sudah terlalu besar. Alat USD kita hanya bisa dapat menggambar sebagian dari badan. Berarti kita tidak dapat, seperti di bulan-bulan awalnya, saat dia masih sangat kecil, kita betul-betul lihat fetus yang berbentuk gajah. Di sini fetus sudah besar, ini tulangnya, mungkin kepalanya agak di depan sini, ekornya di belakang sini, kakinya di sini. Jadi kita hanya bisa menggambarkan sebagian dari organ atau dari badan fetus. Jadi ini lagi memang diagnosanya atau gambar dari gajah yang sama, gajah alma ya. Ini memang lagi fetusnya dari abdominal, lagi di sini bisa lihat tulang-tulang rusuk. Tulang rusuk, di sini dari bagian dari organnya. Dan kalau kita lihat ke ovarium dari rektal, kita bisa lihat korpus luteum yang besar. Di sini ada dua korpus luteum, berarti ada satu korpus luteum graviditans dan satu korpus luteum aksesori. Ini yang besar, dan aksesori korpus luteum. Sama, di sini masih juga aksesori korpus luteum. Nah, di situ kalau kita lihat diameternya 4 cm lebih. Nah, oke. Kalau kita sudah tahu gajah kita sudah hamil, kita mau, apa yang kita harus siapkan untuk gajah, untuk dia melahirkan. Beberapa hal yang sangat penting, gajah yang hamil, jangan diistirahatkan. Sering yang dilakukan kesalahan yang paling besar, orang bilang, oh dia hamil, jangan lagi pakai dia untuk apa, jangan lagi dia memang bawa dia jalan-jalan, jangan lagi pakai dia untuk riding bank, jangan pakai untuk ini. Istirahatkan dia terus, kasih makanan banyak. Itu yang paling salah. Karena kalau kita memang tidak istirahatkan dia terus, kita kasih makanan banyak, apa yang terjadi, dia jadi obesitas. Ototnya tidak dilatih, tenaga dia tidak kuat, stamina dia tidak kuat, tapi dia sangat gemuk. Dan otomatis kalau dia gisinya berlebih, fetusnya bertumbuh lebih besar. Jadinya nanti kalau dia mau melahirkan, fetus yang sangat besar, fitnessnya dia yang jelek, dan badannya dia gemuk, sehingganya birth canal juga lebih-lebih dicepitin dari lemak yang ada di situ. Jadi itu sering jadi masalah saat dia mau melahirkan, itu sebabkan untuk distosia yang paling seringnya. Gajah yang tidak cukup fit dan terlalu gemuk. Jadinya memang aktivitas gajahnya memang harus dilanjutnya seperti normal, dietnya harus dibalancenya, harus cukup, tapi dia berlebihnya, dan juga dari segi komposisinya harus bagusnya. Gajah harus dilatih, kalau belum dilatih harus dilatih untuk beberapa intervensi medisnya. Misalnya untuk ambil sampel darah, untuk kasih infus, untuk pemeriksaan rektal, untuk juga supaya biasa untuk diikat. Seideal sebelumnya itu dia sudah dilatih untuk itu. Tapi paling kalau dia sekarang hamil, kita harus latih gajah untuk itu. Satu juga kalau paling utama gajah yang pertama kali melahirkan, bagusnya sudah dibiasakan supaya dapat dipegang di payudara. Gajah yang tidak punya pengalaman, yang pertama kali melahirkan, setelah melahirkan kadang-kadang dia geli kalau anak mau nyusui dari susunya. Jadi dia awal kadang-kadang bisa jadi, dia nggak mau kasih, padahal dia cintas sama anaknya, tapi ketika dia pegang di payudara, dia takut, dia geli, dia nggak mau kasih. Jadinya selama dia hamil, memang kita sebagai pelatih, kita sebagai perawat atau mahut, kita bisa telatih dia untuk angka kaki, supaya payudara lebih ekspos, dan kita memang terus setiap hari, kita memang masaj, kita pegang di payudara, supaya dia sudah biasa dengan feeling itu. Kalau kita tidak ada rombongan sosial yang kita sudah punya banyak pengalaman dengan dia melahirkan, di mana kita bisa yakin gajah sudah punya pengalaman bisa melahirkan sendiri, atau bisa melahirkan bersama kawan, bagusnya kita ada kandang sendiri di mana gajah bisa melahirkan. Kita punya kandang, kandang birthing enclosure, yang harus dekat dengan kandang-kandang gajah lain. Dan gajah yang sedang hamil, jangan baru satu minggu atau dua minggu sebelum dia melahirkan masukkan ke kandang itu. Kalau kita baru masukkan ke kandang itu, dia sudah takut sama kandang itu karena baru dan aneh. Itu minimal enam bulan, sepuluh bulan sebelum dia melahirkan, dia sudah secara reguler selalu ada di dalam kandang itu. Maupun sendiri atau bersama kawan. Tapi kandang itu dia sudah harus merasa, itu kandang dia, dia sudah merasa aman dan nyaman di dalam kandang khusus itu. Nah, semua peralatan yang memang kita butuhnya seperti toolsnya, ropes, rantai yang orang berpengalaman, berbagai medikasi-medikasi, nanti memang di situ ada SOP dan standar daftarnya sendiri. Kalau bisa, kalau kita ada, prepare-nya formula gajah, formula susu gajah. Padahal itu enggak ngapain. Paling idealnya kalau kita ada susu gajah yang kita bisa bepukan dari induk yang sudah melahir sebelumnya. Tapi itu enggak gampang. Itu kemungkinan kita enggak bisa mencapai. Ada beberapa produser komersial untuk susu gajah, tapi itu juga enggak gampang karena itu harus disimpan dengan caranya dingin, di kulkas dengan jumlah yang cukup banyak. Cek progesterone secara reguler dan secara reguler cek ultrasound untuk ceknya kondisi fetusnya, kondisinya perkembangan kehamilan. Salah satu hal yang juga penting, kita harus ceknya level kalsium. Ke level kalsium enggak boleh dibawa 2,5 milimol atau 10 miligram per desiliternya. Kalau dia kalsium terlalu rendangnya, di dalam darahnya itu bisa ada risiko setelah dia melahirkan, banyak kalsium ditarik ke susu, dia mengalaminya milk fever-nya. Jadi dia bisa kencang akibat kekurangan kalsium. Berarti yang salah satu yang kita juga harus siapkan itu memang juga infus kalsium. Tapi bagusnya memang sebelum dia melahirkan, dia sudah, makanan sudah mengandung cukupannya kalsium, yang kita harus cek melalui hasil mengenai darah, level kalsium di dalam darah. Satu hal yang sangat penting, kalau kita belum pernah punya pengalaman di situ, maupun di level mahu, dokter hewan, management, kita komunikasi sama kolega-kolega di tempat yang sudah punya pengalaman. Itu jangan kita malu di situ, oh kita merasa bodoh, kita belum tahu. Itu memang sangat tidak profesional. Tidak ada orang di dunia yang tahu semuanya. Kalau kita belum punya pengalaman, coba kita cari konsultasi dan tukar pengalaman sama kolega-kolega yang berpengalaman, yang sudah pernah ada gajah, bagusnya sudah beberapa gajah yang melahirkan, yang kasih saran sama kita. Itu sangat berharga. Oke, itu secara singkatnya mengenai bahan ini. Di sini kita bisa, saya ingat tahu kita jadwalnya seperti apa. Oke, saya kembalikan ke Panitya. Baik, terima kasih dokter Chris, luar biasa sekali. Dan di sini kita juga sudah siap nih, beberapa dari peserta pertanyaan-pertanyaan yang lumayan bagus. Kita langsung saja dokter. Iya, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Jasmin. Jasmin bertanya, apakah deteksi kebuntingan gajah juga dapat dilakukan dengan palpasi rektal? Lalu kira-kira pada usia berapa minggu, fetus dapat dideteksi dokter? Melalui palpasi rektal nggak bisa. Itu tanyaan yang gampang, yang gampang dijawabnya, karena itu terlalu jauh di dalamnya, kita dengan lengan kita nggak sampai ke situ. Yang kita bisa palpasi, kalau dia sudah mau melahirkan, kalau bagian kaki sudah masuk ke leher rahim, kalau leher rahim sudah ceritik, sudah mau terbuka, dan kaki sudah mulai naik ke atas itu, baru kita bisa palpasinya. Tapi awal palpasinya sama sepertinya cara palpasinya di sapi, itu kita nggak sampai ya. Nggak bisa. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Rizki, dokter. Sering sekali terjadi masalah reproduksi pada gajah Asia dan Afrika, yakni berupa eutokia dan distokia. Jadi bagaimana cara mengatasi hal tersebut, dokter? Terutama pada kasus gajah Asia yang mengalami distokia. Sebenarnya yang pengalaman saya sebenarnya tidak terlalu sering terjadi. Tapi kalau terjadinya yang tadi saya sudah sampaikan, satu faktor yang sebabkan distokia adalah kekurangan fitness dan obesitas. Itu harus hindari. Tadi saya sudah sampaikan. Gajah yang hamil tetap harus ada aktivitas. Sebenarnya makin kecil kandang, misalnya di kemung binatang, makin kecil kandang, makin pentingnya gajah setiap hari digerakkan dari segi mahu atau perawatnya. Dulu di Batu Zoo yang berhasil untuk sampai sekarang dua anak gajah dan satu lagi hamilnya. Di situ saya memang sama manajemen sama kawan-kawan mahu, saya bicara gajah hamil setiap hari minimal sore dan pagi harus dijalani klinik kandang 20 minit, dua kali sehari. Dan kalau di situ ada batu besar atau ini juga naikkan ke situ, latih dia memang duduk, bangunnya, supaya itu semuanya memang fitness dia terjamin dan gerakan dia memang lancar. Dan jangan kasih makanan terlalu banyak. Memang rasio makanan memang harus dinormalkan. Makanan memang harus lengkap, yang vitamin, mineral itu harus lengkap. Tapi jangan kesalahan kita bilang dia sekarang, hamil dia harus dapat banyak gizi, dia harus dapat banyak gula merah atau roti atau suplemen gizinya tinggi. Rata-ratanya tiga banyakan kebumi nyatang seliat saya, tidak hanya di Indonesia, jauh lebih sering gajahnya over weight, obesitas daripada kekurusan. Dan kekurusan, kalau kekurusan sampai kekurusan yang parah sekali, tidak sebahaya yang seperti obesitas pada gajah yang hamil. Misalnya kalau saya di pusat latihan gajah yang seringnya nutrisinya kurang bagus, saya terserang belum pernah lihat ada gajah yang mengalaminya distokia. Satu lagi yang faktor distokia yang sebenarnya harus hindarinya, atau bisa jadi faktor distokia adalah yang gajah yang hamil pertama kali yang usia yang sudah relatif tua. Kalau gajah sudah 20-25 tahun atau lebih pertama kali hamil, itu memang risiko distokia jauh lebih tinggi dari rata-rata seliatnya. Jadi kalau gajah yang sudah 12 tahun dan dia sudah mulai bersiklus, bagusnya kalau pakai untuk breeding langsung. Dia sudah dengan 12 tahun, kalau siklus sudah berjalan, sudah aktif, dia juga bisa jadi hamil. Kalaupun dia memang dari segi ukuran badan, belum terlalu besar, tapi dari segi fisiologi dia sudah siap, dia sudah bisa dikahwin. Memang yang paling mudah, paling kecil yang pernah dikahwin, dan berhasil hamil dan berhasil melayarkan dengan normal, adalah gajah Asia di Kebumiataan di Paris, dengan umurnya 4,5 tahun dia sudah hamil, dengan 6 tahun ke atas, dia baru melahirkan anaknya yang sehat, induknya sehat. Dan di CRU Tangkahan, kita pernah ada gajah yang pertama kali hamil dengan umur 8 tahun, saat dia ukuran badan masih kecil, dia ukuran badan baru sedikit di atas 1 ton. Itu untuk gajah memang tetap kecil, memang cukup kecil. Dia pertama kali hamil dengan umurnya 8 tahun, melahirkan dengan 10 tahun, dan dia melahirkan dengan lancar, berlaku dia normal. Anaknya juga relatif kecil, tapi lengkap dan sehat, dan sesuai ukuran dengan induknya. Jadinya kalau bisa, jangan kalau ada gajah di kita memang kalau dia, jangan tunggu kita bilang, oh dia sudah berestros, tapi dia masih kecil, kita tunggu sampai dia 25. Itu sebenarnya salah. Cuma kalau kita ada gajah, yang baru pertama kali hamil dengan 20 tahun ke atas, ya kita harus lebih siap untuk masalah di Stokia. Yang sebenarnya ada salah satu masalah besar di gajah. Tapi nanti kita juga sedikit bicara mengenai itu. Itu dari saya. Apakah Rizky masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait jawaban dari dokter? Oke, sepertinya sudah ada jawaban dari Rizky. Saya sendiri ingin pertanyaan ya dokter. Ya, sebenarnya. Nah, pada saat penurunan progesteron di awal masa kehamilan tersebut, itu apakah ada dampak sendiri bagi kehamilan gajahnya? Terus, untuk apa gitu dokter, progesteron itu diturunkan secara otomatis oleh tubuh? Ya, sebenarnya progesteron itu yang tertahan kehamilan. Memang itu dari, itu tidak diturunkan, itu turun karena ada luteolysis. Kalau luteolysis ya otomatis kalau korpus luteum yang produksinya hormon ya korpus luteum. Korpus luteum sudah menkecil, sudah hilang ya, otomatisnya memang tidak ada progesteron lagi, jadi kehamilan tidak dipertahankan, jadi memang dia akan melahirkan. Luteolysis diindusi dari apanya di gajah, kita belum begitu yakin, apa tapi ada kemungkinan besar, itu dari salah satu reaksinya fetus dari melalui placentanya, yang indusinya luteolysis, sehingga progesteron turun. Jadi, di siklus yang normal dari follicle stimulating hormone yang mengregulasinya, mempertahankan atau tidak pertahankan korpus luteum ya. Baik dokter, sepertinya, ya untuk memaham waktu juga, kita lanjut saja ke, yang selanjutnya dokter. Oke. Sebentar saya serahkan. Oke, buka dulu sebentar. Oke. Oke, apakah screen saya sudah digabung? Sudah bisa melihat? Oke, tadi kita sedikit bicara mengenai beberapa hal di gajah betina, sekarang kita juga sedikit harus bicara mengenai gajah jantan. Memang karakteristiknya gajah jantan masing-masing individu, juga masing-masing dia dewasa, makin besar perbedaan tanah antara individu-individu ya. Jadi, kita memang kalau kita pilih harga jantan, sangat penting juga kita punya tim, kita punya perawat, kita punya mahut, yang memang kenal dan paham masing-masing karakter, masing-masing karakteristik individunya, gajah jantan ada yang calm, ada yang agresif, ada yang cepat takut, ada sangat berbeda-sangat berbeda. Ada juga dari segi mendekatkan dengan gajah betina, juga sangat tergantung dari gajah jantan. Tadi saya sudah bilang, kemampuan untuk menjadi hamil atau masa kawin, masa kawin tidak tergantung dari gajah jantan, masa kawin tergantung dari siklus gajah betina. Gajah betina hanya bisa hamil kalau dia lagi estros. Kalaupun dia dikawin di luar estros, dia pasti tidak akan hamil. Tadi kita sudah bicara, bagaimana kita bisa memakai analisa hormon progesteron dan LH, untuk tentukan periode waktu yang cocok untuk kawin. Itu penting dari gajah betina. Tapi tidak setiap gajah, kalau dia digabung dengan gajah betina yang sedang baru estros, langsung mau kawin. Ada gajah jantan ya, ada juga tidak. Ada gajah yang sebenarnya, kalau dia hanya akan kawin sama gajah betina, kalau sudah beberapa hari atau beberapa minggu sebelumnya, dia terus bisa sosialisasi dan berkawin. berkawan sama gajah betina. Itu sangat berbeda dari karakteristiknya individu gajah kitanya. Oleh karena itu, itu sebenarnya paling ideal, kalau romongan gajah betina atau gajah betina yang kita mau kawin, secara reguler, bisa ketemu, bisa sosialisasi secara bebas, dengan gajah jantan. Ini yang gampang kelihatan, itu memang ada salah satu gajah jantan yang lagi kawin sama gajah betina di, diapa tahu itu di mana? Yang kawan-kawan yang tertarik sama gajah, yang sering keliling kebuminatang se-Indonesia, itu kandang di mana? Dari foto ini saja bisa tahu yang sudah pernah ke sana? Ini di Surabaya. Di kebuminatang Surabaya. Dan mereka di situ kandang sebenarnya sangat kecil. Tadi saya sudah bilang sebenarnya untuk breeding gajah ada tiga faktor yang kita memang harus kita sediakan. Keterampilan dan kemampuan staff, staff yang bagus, yang punya pengalaman, punya skill, punya dedikasi. Keduanya kandang dan fasilitas yang sesuai. Ketiganya yang rombongan gajah, yang komposisi rombongan gajah yang sesuai. Yang di sana sebenarnya memang yang saya lihat sudah cukup sering saya ke sana, ketemu sama kawan di sana, yang saya di situ lah busnya, si kipernya di situ memang sangat berdedikasinya. Sangat berdedikasi memang dan sangat peduli mengenai kesehatan dan kondisi gajah mereka. Dan juga punya lumayan cukup banyak pengalamannya. Jadi untuk kerjasama dengan mereka, kalau di sana memang cukup enaknya. Yang kurang bagus di situ, paling utama yang kurang bagusnya jeleknya fasilitas. Kandang-kandangnya kecil, sebenarnya nggak cukup untuk jumlah gajahnya. Kandang yang bisa pakai untuk sosialikasi yang sangat terbatas. Jadi di situ memang pasti di situ ada kekurangan. Oleh karena itu juga gajah jantan juga sering dirantai, karena sebenarnya di pinggiran kandang, dalamnya paret, sebenarnya nggak cukup dalam, nggak cukup buat. Jadinya kalau gajah betul-betul mau coba, dia bisa keluar dari kandang. Jadinya gajah jantan ininya kebanyakan waktu dirantai, padahal dirantai yang panjang. Cuman ada salah satu untung, satu nasib mereka gajah jantan ini, ada karakter jantan yang sebenarnya cukup calm, cukup friendly, yang tidak terlalu agresif, tidak terlalu mau serang orang. Jadinya untuk dikawinin mereka seringnya, padahal rantai masih diikat, tapi rantai bisa lepas, sehingga dia bisa gerak dengan bebasnya. Jadinya itu yang di situ, kekurangan paling utama di situ, yang saya lihat dari segi fasilitas kandangnya. Komposisi gajah juga lumayan, mereka memang ada rombongan gajah betina, yang masih ada dua atau tiga ekor, yang umurnya dan juga dari segi kondisi kesehatan organen reproduksi yang masih cocok untuk kawinnya. Nah, kalau kita lihat organ reproduksi gajah, di gajah jantan yang sedikit unik, testikel tidak ada di luar, testikel ada di dalam. Di gajah kita tidak ada skrotum, dia, testikel tidak turun, seperti kebanyakan mamalia, dia ada testikel, di dalam skrotum, jadinya itu kelihatan di luar. Itu di gajah jantan tidak ada, memang testikel memang ada di sini, abdominal, selain itu semua aksesori gland ada, glandula bulbu oretralis, prostata, seminal physicals, ampule, itu semuanya ada di sini ya, di skema ini, glandula bulbu oretralis, prostata, prostate, ampule, seminal physicals, itu semuanya ada. Ini kantong kencing, ini kantong kencing. jadi kalau kita mau melakukan pemeriksaan testis, kita juga harus lakukan secara rektal. Dan kalau biasa, testisnya lebih dalam dibandingkan ovarium di gajah betina. Jadi di gajah jantan, kalau kita tidak ada adaptarnya untuk transponder USG, sering tidak bisa ketemu. jadi kita seperti tadi di foto yang saya sudah tunjuk dari dokter ini, sehingga kita untuk, kalau kita mau mengukuran-ukuran testis, kita harus pakai, perpandangan kita harus pakai adapternya, supaya bisa masuk lebih dalamnya, lebih dalam ini, sehingga kita bisa lihat testis. Gajah jantan, seperti tadi kita sudah bilang di biologi gajah, dia hidup secara soliter. Tapi kalau kita bilang secara soliter, tidak berartinya, dia tidak sosial, atau dia antisosial. Dia sering gabung sama gajah betina, tapi dia tidak milik satu rombongan gajah betina, tapi dia jalan-jalan dan cari, dimanapun dia cari gajah betina yang berestros, dia mau gabung sama rombongan yang gajah betina, yang ada yang mau berestros. Dari mana dia tahu estrosnya gajah betina? Ya, paling utama dari pheromone. Komunikasinya, di gajah juga jalan dari jarak jauhnya. Karena kalau dia kenceng, kalau dia buang kotoran, di situ juga ada pheromone. Seperti bilang harum. Dan itu bisa deteksi. Kalau kalian pantau gajah di tempat lainnya, kalau gajah dia ketemu kotoran dari gajah yang lain, pasti dia mau coba tium kotoran itu. Pasti dia pegang kotoran, atau dekat dengan belanai ke kotorannya, ini dia lakukan apa? Dia memang baca itu gajah siapa. Dia baca apakah gajah ini jantan, ini betina, kalau betina lagi berestros. Dia banyak bisa baca dari pheromone-pheromone yang ada di urin atau di kotoran. Dan juga dari sekresi glandula temporalis. Gajah ada satu glandula di regio temporalis, di sini. Lubangnya ada di antara kuping sama mata, di sekitar sini. Dan di situ sekresi glandula temporalis juga mengandung banyak pheromone yang menggambarkan status reproduksi. Jadinya gajah juga bisa gajah jantan, bisa juga baca dari gajah jantan lain. Apakah ini dia lagi emas, dia di mana, itu dia bisa banyak dapat informasi. Dan kalau dia di alam liar, dia ketemu kotoran, pasti kotoran dia pegang, dia cari informasi ini gajah siapa. Ini gajah betina, gajah jantan, kalau ada gajah betina dia memang lagi berestros atau tidak. Misalnya kalau dia ketemu kotoran sama gajah betina yang sudah dekat estros dan dia dapat baca itu, dia akan coba rombongan gajah betina itu, dia coba dekat dengan itu dengan harapan dia nanti bisa kawin di situ. Dan gajah punya satu organ yang juga sangat penting untuk analisa pheromone, itu namanya naso-vomeral organ. Naso-vomeral organ ada salah satu organ untuk di situ ada lubang, dua lubang di atas, nggak bisa lihat di sini, tapi di atas sini di paletal. Dia sering kita lihat, kalau gajah, setelah dia tium kotoran, dia tium kelamin gajah yang lain, dia masuk ke belalai ke mulut. Dia masuk ke mulut untuknya dekatin ujung belalainya ke lubang di atas sini yang mengandung ke organ naso-vomeral untuk menganalisa pheromone-pheromone. Berarti dengan belalainya, dia kotoran urin, dari kelamin, atau dari glandura temporalis, dia ambil bagian dari harumnya, dia ambil dari bagian pheromone, dan itu dianalisa melalui organ naso-vomeralnya. Dan dari situ dia baca banyak informasi mengenai gajah-gajah lain. Dan tadi saya sudah bilang, salah satu tanda visual untuk menduganya gajah dekat estrus adalah frekuensi tiuman dari gajah jantan di kelamin gajah betina. Makin dia mau dekat estrus, makin dia mau tium-tiumnya. Karena makin dia dekat, makin dia harus tahu kapan persis waktunya untuk kawan. jadinya makin dia dekat, makin dia sering. Sudah waktu belum, sudah waktu belum. Dan di Thailand ini, dia memang pakai itu, dia ada beberapa gajah, dia diidentifikasi beberapa gajah jantan yang agak akuratnya, dan dia memang menilaikan frekuensi tium-tiuman untuk menganalisanya kapan waktunya untuk kawin di gajah betina. Jadinya komunikasi melalui pheromonya itu juga sangat-sangat penting di perilaku gajah dan di perilaku reproduksi gajah. Ini yang sering di sini kalian mungkin tahu gajah dua-dua punya gadingnya, ini gajah dua-duanya jantan. Enggak, ini memang gambar dari gajah Afrika, sistemnya samannya, cuman di gajah Afrika kebanyakan gajah betina juga punya gading yang pandang. Dan sebelum dia mau mengkawinkan, sering dia memang giring gajah betina. Kadang-kadang itu adalah mainan, kadang-kadang juga ada gajah betina yang masih muda, yang belum punya pengalaman, yang masih agak takut. Jadinya sering ada, kadang-kadang bisa beberapa minit, bisa juga sampai beberapa jam, gajah jantan dia giring-giring-giring sampai dia memang dapat posisi sampai gajah betina capek dan dia menyerah. Itu lagi sangat tergantung juga dari karakter individu gajah betina. Seperti tadi yang bilang, juga ada gajah betina, kalau dia sudah estrus, dia memang coba cari dekat sama gajah jantan. tapi itu juga bisa jadi kegiatan memang kita lihat gajah jantan dia usirnya atau dia enggak usir, dia giring-giringnya gajah betina sampai akhirnya dia memang menyerah setunjuk. Dan penis gajah, dia memang garaknya, garak terus untuk cari wolfannya. kita akan melihat wolfannya di situ di posisi yang di bawahnya, jadinya penisnya gajah, dia harus carinya lubangnya dan harus masuk ke dalam. Di sini lagi lihat gerakan. Intromisio yang dia masuknya penis memang hanya sangat pendek, itu hanya beberapa titik, tidak sampai satu minitnya, tapi bisa jadi memang berkali-kali seharinya dan bisa berlangsung satu sampai tiga hari. Jadinya selama masa estrus berlangsungnya, dia memang mau kawin sama gajah betina. Nah, sekarang sama gajah jantan, itu ada salah satu salah satu karakteristiknya yang tadi saya sudah bilang, dia memang hidup sebagai soliter. Dia hidup sebagai soliter, berartinya secara alami, gajah jantan yang sudah dewasa, dia tidak punya atasan. Di dalam gajah betina, sistem sosial gajah betina sangat berbeda. Sistem sosial gajah betina, dia hidup sebagai rombongan. Di dalam rombongan juga ada hirakinya. Di sini ada atasan, ada bawaan. Gajah betina secara alami dari perilaku dia, tidak mau sendiri, tapi dia mau ikut salah satu sistem rombongan. Gajah jantan yang sangat berbeda. Gajah jantan, dia hanya ambil keputusan untuk dia sendiri. Dia nggak bisa perintah gajah lain, tapi dia juga nggak bisa diperintah dari gajah lain. Dengan gajah betina sangat berbeda. Oleh karena itu juga, kalau kita tangani gajah di tempat gajah jina, untuk latih, untuk tangani gajah betina, itu jauh lebih gampang, karena itu tidak melawan perilaku sosial dia. Secara sosial, dia hidup di dalam rombongan di mana ada aturan, di mana ada sistem hiraki. Berartinya, dia memang secara perilaku alami dia, dia ikut sistem hirakis dianya. Jadi, kalau kita latih dia dengan pintar dan lakukan itu dengan benar, kita hanya meniru yang dilakukan di rombongan alami dia. beda dengan gajah jantan. Dengan gajah jantan sebenarnya dia tidak biasa, kalau dia sudah dewasa ya, kalau dia sudah dewasa, dia tidak biasa untuk diperintah, untuk diatur dari gajah lain atau dari orang. Jadinya, kalau di situ itu memang sangat sensitif, kalau kita memang tangani gajah jantan, itu tidak segampangnya di gajah betina. Memang kita harus ciptakan struktur dalam dia, dalamnya dia merasa dia tidak dipaksa. Jadinya, kita harus ada rutinitas reguler yang dia terima sebagai struktur kehidupan harian yang dia biasa, yang dia terima. Jadinya, dia butuh banyak rutinitas, rutinitas yang dia sudah adapsinya. Dan dia hanya bisa ditangani atau diterima dari beberapa orang. gajah betina lebih gampang untuk ditangani dari banyak orang yang berbeda, yang pahamnya sistem penanganan. Di gajah jantan sering itu sangat sulit dan itu harus diatasi ideal kepada hanya beberapa orang. Paling ideal hanya satu orang, tapi itu secara teknis tidak bisa karena maut juga pernah mau libur dan gajah harus dengangan dari orang lain. Tapi selalu seharusnya orang yang sama yang atur gajah dengan struktur yang sama. yang sistem penanganan dia memang dia harus biasa. Sistem penanganan supaya dia sudah tahu oh pagi saya memang ke sungai saya mandi. Dia tidak merasa saya dipaksa untuk dibawa ke sungai untuk mandi tapi dia saya memang ikut sama orang itu mandi karena itu struktur yang dia sudah terima sebagai strukturnya. jadi disitu harusnya ada beberapa peraturan yang dia juga bisa terima yang dia mengerti dan dia tidak lagi terlalu terima sebagai paksaan tapi ikut sebagai kebiasaan dia. Dan ini untuk pakai gajah untuk interaksinya gajah jantan dewasa pakai untuk interaksinya sama misalnya berkunjung di kebun minatang atau di taman safari itu memang sedikit berisiko dan itu harus atasi. Juga lagi saya juga bilang kita selalu harus bertimbangkan individu karakteristik individu-individu masing-masing. Padahal gajah memang jantan memang soliter tadi saya sudah bilang dia tidak antisosial berartinya dia juga mau tentu dia juga mau ketemu sama gajah lain paling utama sama gajah betina berartinya untuk gajah jantan juga penting untuk keterhimbangan perilaku sosial dia juga penting dia secara reguler juga bisa ketemu dan sosialisasi sama gajah betina berapa sering dan berapa banyak dan berapa lama dia mau ketemu sama gajah betina itu juga bisa sangat berbeda di masing-masing individu jadi untuk karena sebenarnya kalau kita tangani gajah jantan di bawah perintah kita sebenarnya kita memang agak melawan perilaku sosial dia karena secara alami dia tidak seperti itu beda dengan gajah betina karena itu kita harus menciptakan sistem management sistem struktur dimana dia merasa aman aman dan aman dan tidak terpaksa padahal dia ikut perintah kita tapi dia ikut perintah kita karena itu sudah jadi rutinitas kita misalnya dia kalau misalnya kalau kita pakai patroli dia memang dari pagi dia sudah tahu sekarang ada mahat yang datang bawa aku ke sungai dan dia merasa saya harus saya dipaksa bawa ke sungai dia sudah tunggu dia sudah tunggu sekarang waktu saya sudah saya mau ke sungai jadi memang dia ikut sama mahat karena dia sudah merasa itu rutinitas dia kalau dia dibawa patroli itu sudah bagian dari rutinitas kita dia sudah jam segini kita berangkat patroli otomatis dalam hitungan waktu dia hari sekarang sudah ada waktu untuk jalan oke kita jalan dan kalau dia jalan dengan caranya bagus apalagi di habitat alam liar dimana dia juga bisa makan makan alaminya itu dia tidak merasanya itu saya dipaksa saya ada keberatan tapi dia merasa oh itu kegiatan saya saya memang melakukan kegiatan seperti itu itu memang sedikit memang harus pahamnya psikologi individu masing-masingnya tadi memang itu sangat penting kita selalu harus awasin sangat ketatnya memang perilaku gajanya gajanya dan kita harus meng recognize kita harus lihat apakah ada perubahan ada perbedaan ada sesuatu yang buat kita tidak nyaman sama gajah itu dan kalau dia memang ada tanda dia mau melawan kita harus ada strategi apa yang kita harus lakukan kita harus ada backup strategi kalau dia serang kalau dia jadi agresif apa yang kita harus lakukan idealnya sebenarnya seperti tadi saya bilang kalau di kebuminatang kita punya struktur kandang di mana dia bisa dipelihara tanpa kita harus ada kontak secara langsung tapi kalau kita misalnya di lapangan kalau dia misalnya di tempatnya di CRU di unit patroli gajah di mana memang kita butuh gajah itu untuk kerja harian memang kita juga harus ada teknik kita harus struktur di mana kita bisa tangani kalau dia jadi agresif kalau kita harus atasi gerakan dia jadinya disitu harus ada juga ada fasilitas restrain disitu strategi restrain di mana kalau butuh kalau ada kritis kita bisa atasi gerakan gajah tersebut sehingga tidak ada risiko dia serang atau membunuh orang nah di gajah jantan juga ada satu fenomena yang namanya mas yang muncul di gajah dewasa yang gajah jantan yang sudah dewasa dengan kondisi nutrisi yang bagus yang muncul ya periodical kalau biasa kebanyakan sekali setahun di dalam periode masnya level testosteron di dalam darahnya sangat meningkat dan itu juga melakukan perubahan perilaku perubahan perilaku di gajah dan beberapa fisik changes testosteron levelnya di gajah itu meningkat beberapa kali lipat di dalam periode mas itu tandanya mas adanya apa satunya memang berubahan perilaku misalnya kalau di gajah jinak dia memang bisa jadi lebih agresif kurang mau ikut perintah lebih cepat marah kesabaran kesabaran kurang itu dia bisa jadi agresif ke orang bisa jadi agresif ke barang bisa jadi agresif ke gajah lain dan satunya swelling perianal region yang di bawah anus karena ada selama dari akibat dari testosteron yang glandular bulbu teruretralis jadi lebih besar swelling dari temporal gland ini glandular temporalis ini glandular temporalis ini glandular temporalis yang lagi lebih gede lagi sampai terlihat seperti bola besar dan sekresi dari glandular temporalis dia keluar tadi saya sudah bilang glandular temporalis adalah salah satu glandular yang memproduksikan salah satu cairan yang mengandung beberapa pheromon itu selalu bisa aktif tapi di masa-mas di gajah asia yang jantan sangat aktif sekali sampai ada banyak sekresi sehingga semuanya wajahnya bisa basah dari sekresinya dan ada bau-bau tertentu dari sekresinya saat mas gajah betina ada juga tapi tidak ada mas gajah betina sekresinya sedikit di gajah asia kalau di gajah afrika sekresinya di gajah betina juga bisa banyak cuman sekresinya komposisi sekretnya itu masa-mas atau tidak-mas sangat berbeda kalau kita lihat di gajah afrika kadang-kadang orang bilang gajah afrika gajah betina juga mas tidak tidak benar memang di gajah afrika jantan sama betina juga selalu atau sering ada aktivitas glandular temporalis yang sangat banyak di gajah afrika juga ada periode mas periode masnya yang keluarnya cairan dari glandular temporalis komposisi dan baunya sangat-sangat berbeda dengan periode non-mas berarti kalau lihat gajah afrika betina yang keluar cairan itu bukan mas itu hanya karena aktivitas glandular temporalis di gajah afrika jauh lebih sering jauh lebih tinggi dibandingkan di gajah asia betina tapi ini betul-betul memang itu jelas kalau di gajah asia jantang kita lihat tanda ini sejelas itu dia lagi puncak mas dia lagi mas yang sangat kuat sekali satu lagi yang kita lihat dribbling of urine dari prepution ada netus urine terus seringnya dia menunjuk ereksinya penis dan namanya green penis syndrome itu nanti saya tunjuk apa itu yang kita harus awasin gajah bisa reproduksi di dalam atau di luar mas itu sering saya dengar itu masa kawin itu sebenarnya tidak benar masa kawin tergantung dari gajah betina gajah betina memang harus berestrus supaya bisa berhasil kawin mungkin gajah jantan atau kemungkinan sangat besar saat masa emas gajah jantan lebih dominan dibandingkan gajah jantan lain yang lagi tidak emas berartinya kalau dia emas dia lebih tinggi kemungkinan dia bisa berhasil kawin karena dia bisa usir gajah jantan lain yang juga mungkin mau kawin tapi hasilnya dari kawin hanya bisa jadi kalau gajah betina lagi berestros ini bengkaknya perinal region ini bagian di di sini glandula bulboid urethralis yang sedang emasnya lebih gede lebih bengkaknya jadi ini jadi lebih bulat di bawah anus ini beberapa gambar dari ini gajah jantan gajah jantan yang tidak ada gading atau gading hanya sangat kecil di salah satu taman nasional di srilanka kita lihat lagi mas itu aktif ini ada banyak cairan keluar dari glandula temporalis ini juga lagi cukupnya gedenya di perianal region jantan ini gajah jantan di India lagi juga ada baru sekresi sedikit tapi itu sudah ada pasti itu sudah ada periode mas ini gajah jantan juga yang periode mas ini sangat gede perianal region ini baru keluar sedikit tapi jangan menilaikan jangan menilaikan level agresivitas atau masnya hanya dari jumlah sekresi kalaupun sekresi ini sedikit sebelum sekresi mulai dia sudah bisa mulai berubah perilaku ini gajah jantan dargo di yang dulu pernah juga saya gak salah itu mungkin gak lama setelah atau sebelum itu dia pernah ada kecelakaan yang emasnya dia memang ada mahuk yang mati yang dibunuh dari gajah ininya karena tidak cukup hati-hati mengenai perilakunya saat awal periode emasnya ini juga salah satu gajah di salah satu tandi di India di Guduwayur di state Kerala ini juga lagi puncak emas sekali dia ada sekresinya dan ini yang ngeliat di sini itu namanya Green Penis Syndrome sebenarnya itu bukan penis tapi ini prepusium yang dari netis-netis urin yang terus menerus di netis urin seperti disitu ada perkembangan bakteri atau apa dengan yang memang warnain yang bagian prepusium seperti dengan warna putih atau sedikitnya hijau ya sedikit hijau ini lagi ini gajah yang sama disini lihat netis urin ini tidak keluar tapi netis urin terus itu juga salah satu tanda yang sangat signifikan untuk masnya dia terus menerus netis disini dan ini lihat kalau lihat disini berubahan warna di repusium itu namakan Green Penis Syndrome sering ereksinya tadi saya bilang ini juga di sama tempat yang sama lagi segresi ini juga di India di Kerala dan disini ini basahnya karena dia memang terus menerus netis urin untuk manajemen gadamasnya sebenarnya ideal seperti tadi sudah bilang harus ada kandang kandang tersendiri dimana ada dua bagian yang bisa dibuka dengan pintu sorong dari luar tapi di kebanyakan sistem manajemen tradisional di Asia itu belum ada dan itu kurang ideal tapi kita harus cari cara penanganan sangat harus hati-hati karena kebanyakan kecelakaan di periode masnya oke sorry kebanyakan kecelakaan dengan gajah yang mas menjadi saat awal dan akhir mas tidak dipuncak mas mengapa begitu ya dipuncak mas semuanya orang sudah hati-hati tapi awal mas masih ada baru ada berubahan perilaku masih oke masih bisa atau belum memang sadar sudah ada berubahan berubahan jadi akhir periode mas kalau memang agresifitas sudah menurun sudah lebih gampang orang sudah merasa terlalu confident terlalu gampang untuk dekatin sama gajah untuk tangani gajah itu paling banyak kecelakaan menjadinya di awal dan di akhir periode mas jadinya untuk mensadarinya berubahan perilaku itu sangat penting supaya kita bisa memang juga berubah dan adapsi penanganan gajah kita sesuainya periode awal dan akhir mas dia pentingnya mahutnya memang harus tahu mengenai itu kalau kita memang ada mahut yang masih junior yang belum punya pengalaman pertama kali punya gajah jantan kalau dia ditinggalin sendiri tidak dibantu dari senior-senior bagaimana dia mau paham itu bagaimana dia mau baca itu kalau dia belum punya pengalaman jangan memang underestimate yang risiko itu dan juga kalau kita gajah tangani di kemumiatang atau di taman safari kalau ada tanda sedikit pun mengenai mas sebagai tanda keamanan langsung harus berhenti semua interaksi yang dilakukan dengan pengunjung nah untuk manajemen mas kalau kita tadi saya bilang idealnya kita punya kandang tapi kalau tidak ada kita memang harus tambah restrain berarti kita harus ikat dia lebih ketat disitu ada beberapa kemungkinan jadi kalau awal mas kita mungkin harus ikat borgol harus ikat beberapa borgol pada kaki depan dan belakangnya dan mungkin kita harus dekatin sama gajah yang lain cuma kalau dia mas gajah jantan lain pasti juga takut sama dia jadi kita harus pakai gajah betina kalau dia sudah puncak mas bisa jadi dia seagresif itu sama sekali tidak lagi bisa di handle sama sekali lagi bisa dekat sama dia karena siapapun dia mau serang dengan maut biasa pun kadang-kadang dia tidak mau terima lagi itu juga tergantung dari umur tapi tergantung dari individu karakter gajah ini nah ini salah satu tontonnya juga di India di negara di Assam state di India Utara salah satu gajah jantan ini sudah mau masnya seberakhir saat saya kesana ini masih lihatnya masih ada tandanya dan dia diikat ketatnya dengan rantai borgo rantai kaki depan dan rantai belakang dan diikat ke pohon yang cukup gedenyan dan dia dikasih makan dilempar ada dari jauh ke dekat dianya ini ini salah satu contoh juga ini salah satu fotonya dari Thailand di salah satu tempat yang dinamakan sendiri sebagai sanctuary padahal ini sama sekali tidak memang sanctuary tapi itu juga gajah yang sedang emas disini mungkin bisa lihat ini gajah dantan yang tidak bergading dan dia diikat dengan rantai yang panjang di wilayah ini tapi gajah ini tidak ada yang berani dekat konsekuensinya yang kalian lihat disininya apa semua tempat yang dia bisa sampai karena tempatnya diatasi orang tidak bisa sampai dia tidak bisa dipindah terpolusi dengan urin dengan sisa makanan dengan kotoran jadinya apalagi kalau musim hujan itu sangat terlumpur dan terus menerus gajah memang terpaksa untuk berdiri di dalam tempat yang begitu kotor dan sama sekali tidak higienis itu selain perilaku sosial selain dia memang diatasi gerakan memang dari untuk kesehatan kaki itu sangat 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 buruk dan sering sebabkan masalah kerusakan kelapa kaki seperti contohnya disini itu sudah salah satu contoh gajah yang lama berdiri di tempat berlumpur yang kelapa kaki sudah rusak dari infeksi bakterinya ini kita sudah bongkarnya ini berdarahnya itu memang sangat-sangat parah dan itu bisa sampai ada infeksi naiknya sebagai ada septisemia dan bisa sampai gajah mati akibat septisemia yang naik dari kerusakan kelapa kaki itu contohnya seharusnya kita punya fasilitas seperti ini kalau kita ada gajah jantan yang selama emas kita tidak bisa tangani dia harus ada kandang sendiri yang cukup luas tapi kandang sendiri juga dia harus dikeluarkan dari kandang sendiri tanpa kita masuk jadi disini kalau lihat disini ada sliding door pintu sorong ini gabungan dari kandang luar ke kandang dalamnya jadi nanti kalau di kandang dalam sudah dibersihkan di dalamnya ditaruh makanan yang enak yang dia suka pintu dibuka dia otomatis masuk ke dalam pintu kita bisa buka otomatis kita bisa bersihkan di seluruh kandang dan setelah bersih gajah bisa keluar lagi jadi itu aman dan yaman untuk gajah dan aman dan yaman untuk kita sebagai keeper juga ini contohnya kandang dalamnya ini gabungan ke luarnya dan itu ideal disini otomatisnya di gang ini ada seperti kandang cepit jadinya 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 kalau kita butuh tangani sesuatu di gajah pintu ini bisa tutup pintu yang ada di luar sini juga bisa tutup jadi kalau dia masuk dia bisa di cepit di dalam ini dan karena setiap hari dia lewat sini dan setiap hari dia memang dapat dilatih untuk biasa dengan ini dia tidak ada masalah kalau dia di kanan di situ tapi ini lagi ada pintu sorong jadi dia masuk dari luarnya masuk ke sini pintu ditutup otomatis di luar kita bisa bersihkan kita dengan aman dan nanti kalau dia lagi di luarnya kita bisa bersihkan di sini ini sebenarnya sistem minimal secara prinsip sebenarnya standar minimal yang seharusnya ada setiap binatang setiap taman safari untuk setiap gajah jantan yang dia pelihara cuman sampai sekarang sejauh saya lihat dia belum ada di Indonesia belum ada ini lagi memang contohnya ini gajah yang dari luarnya ini dari kandang luarnya dia lagi yang gang ini yang juga bisa difungsi sebagai kandang cepit dia masuk ke sini ini lagi lihat gajah gajah jantan ini di Amerika di Arkansas besar sangat besar gajah ini gajah berat badan di atas 7 ton kalau untuk berbandingan gajah paling besar kalau kalian sudah pernah yang ke Sare sekarang paling besar siapa paling besar gajah kita di PLG nya mungkin 3,6 3,8 ton gajah ini 7 ton di atas 7 ton 20,2 ton dan dia dilatih karena dia dilatih dari kecil dari kecil dia dilatih supaya dia ikut perintah jadi kalaupun dia mas kalau butuh untuk diikat sebentar dia masih mau ikut peraturan itu karena dia merasa itu sesuatu yang buat dia biasa misalnya sekarang kalau untuk dengan aman mau rawat kuku atau sesuatu masih bisa dan nanti dibuka lagi nanti dia bisa keluar lagi ke kandang keluarnya jadi itu sebenarnya sistem manajemen yang sesuai untuk perawatan gajah gajah dantan dan melalui sistem itu juga dia bisa digabungkan dengan gajah betina misalnya dia sekarang di dalam kandang dalam di kandang luar dia kita memang taruh beberapa gajah betina kita bawa gajah betina di kandang dia nanti kita buka dia dia bisa gabung sama gajah betina tanpa kita harus tangani dia secara langsung nanti kalau kita lihat dia sudah selesai kawin dia sudah selesai main setelah beberapa jam dia sudah mulai lapar kita lagi taruh makanan di sini kita bisa buka pasti kalau dia tahu strukturnya itu dia lagi masuk kita bisa tutup dan lagi kita bisa pisahin dia dari gajah induk kalau butuh dipisah ini hanya contoh lagi dari sistem seperti itu itu lagi kandang di dalamnya di belakangnya ini gangnya di belakang untuk kandang keluarnya ya tadi saya sudah bilang di kebanyakan negara Asia belum ada fasilitas atau kebanyakan tempat di negara Asia belum ada fasilitas seperti itu jadinya itu kita harus cari alternatif-alternatif yang tidak ada yang ideal intensitas dan panjang waktunya periode mas bisa berbeda masing-masing individunya kadang-kadang saya dengar strategi yang kurangi makanan dan kurangi minuman supaya mas cepat berhenti itu pasti kalau dia tidak dapat makanan dan minuman karena tenaga menurun mas cepat berhenti cuman itu juga sangat bahaya kita bisa kuranginya jumlah gisi supaya digisi berkurang itu boleh kurangi sedikit tapi dia harus dapat makanan cuman gisinya misalnya jangan kita kasih makanan gisi yang lagi tinggi seperti pisang gula merah suplemen tapi jangan pernah kita kurangi akses ke airnya supply of water sangat-sangat penting karena ingatnya dia lagi glandura temporalis terus aktif dia terus menerus netus urine berarti dia terus menerus keluarkan dan menghilangkan cairan dari badannya jadi kalau kita berkurangnya akses ke airnya dia cepat dehidrasi sehingga itu bisa kalau kita sering kita lakukan setiap tahun dia emas kita lakukan itu itu lama-lama bisa sebabkan kerusakan ginjal dan dia akhir mati akibat kerusakan ginjal seperti gajah sadat di PLG dia mati akibat kerusakan ginjal dan kalau selama emasnya nanti setelah emas sudah menurun kita harus ada strategi bagaimana lagi kita bisa dekatin sama dia sehingga dia lagi mau mulai ikut dekat sama kita dan ikutnya struktur kerja dan perintah kita sering gajah selama emas karena kita tidak berani tangani dia karena begitu agresif kita tidak biarkan dia jadi selain pengaruh emas dia jadi lebih berani lebih konfiden jadinya kita untuk awal kita dekatin dia dia harus kita harus ada cara bagaimana kita bisa lagi sedikit ya mobil hampir melatih ulang dia sehingga dia lagi terima kita sebagai kawan sebagai yang dapat tangani dia jadi untuk awalnya sering itu bagusnya kalau kita bisa tangan dia dengan lebih dari satu orangnya oke itu aja dari sedikit dasar mengenai hal yang penting di gajah jantan dan sampai mengenai mas saya kira dari aku sudah cukup saya kembalikan ke penitian kalau ada yang mau tambah atau tanya silahkan baik terima kasih dokter Chris tersebut materinya langsung saja ini sudah ada pertanyaan dari para peserta pertanyaan pertama itu datang dari dokter Mahmudi bagaimana dokter Mahmudi dari USK bagaimana pandangan dokter terkait isu konservasi gajah kaptif dengan metode don't touch management terima kasih banyak dokter itu itu sebenarnya yang Anda bilang don't touch maksudnya no contact disitu kita memang harus perbedakan ada prinsipnya ada ada sistemnya full contact yang kalau biasa sekarang kita pakai full contact protected contact atau no contact protected contact ada sistem dimana kita tidak pernah sharing satu ruang bersama gajah tapi gajah tetap dilatih dari luar dilatih mengenai hadiah supaya kita misalnya dengan harapan dia masih mau ikut beberapa perintah untuk memang melakukan berbagai perawatan dan pemeriksaan medis yang butuh untuk menjamin perawatan kesehatan dia yang no contact adalah management dimana memang kita sama sekali tidak ada intervensi apapun sama gajah kita tidak latih dia untuk apapun kita hanya memang taruh makanan di dalam kandang dan kita biarin dia 100% kalau untuk welfare gajah untuk konservasi gajah tergantung dari fasilitas kita tergantung juga dari tujuan kita sebenarnya sekarang dengan gerakan-gerakan animal welfare ada banyak yang trend ke no contact tapi itu semua orang yang ikut trend itu rata-rata orang yang tidak mengerti dasar perilaku dan dasar kebutuhan gajah sekarang saya kasih contoh misalnya kalau kita mau lakukan no contact di dalam kebuminatang biasa misalnya kalau kita ambil contoh di batu zoo yang disitu ada tiga gajah betina dewasa dua anak dan satu gajah jantan kandangnya relatif kecil disitu kalau kita memang buat no contact itu sebenarnya animal welfare untuk gajah-gajah itu pasti drastis menurun menurun drastis mengapa kandang itu terlalu kecil untuk memberikan cukupannya kesibukan tanpa intervensi tanpa aktivitas tanpa animasinya dari segi perawat-perawatnya karena gajah seperti tadi saya bilang gajah gerak mengapa di alam liar dia gerak karena dia cari makanan dia gerak karena dia suka olahraga dia gerak karena dia cari makanan kalau sekarang kita ada kandang di dalam kandang kita taruh makanan yang dengan jumlah dan gisinya cukup satu tempat dia makan itu habis kemudian dia bosan dan dia tidak ada aktivitas dia tidak ada stimulasi mental dia tidak ada aktivitas jadi dia jadi gemuk dan kesehatan dia otomatis menurun dan kalau ada masalah kesehatan kita tidak bisa tangani kita harus langsung bius dengan full yang selalu ada risiko makin besar ada binatang makin besar risiko kalau kita harus bius dia full karena dari tekanan badan kalau dia di bius kalau dia posisi tidur itu jauh lebih berisiko dibandingkan binatang kecil yang tekanan badan dengan badannya ringan misalnya kucing yang hanya 4 kg dia tidak bisa dicepit dari berat badan dia sendiri sendiri tapi gajah bisa jadinya kesimpulan semakin kita semakin sedikit kita intervensi semakin bagusnya perawatan atau welfare atau ininya untuk badannya itu kesimpulan yang sangat salah itu selalu harus disesuaikan dengan konteks fasilitas yang kita punya dan konteks yang juga kita mau mencapai goal apa misalnya kita punya di BKCAC atau Taman Nasional WKAMBAS kita punya puluhan gajah jinak gajah jinak tidak ditangkap karena kita mau jual gajah jinak tapi ditangkap karena dia memang sudah tidak ada tempat lagi di alam liar karena alam liar sudah rusak jadi gajah itu ditangkap dibawa ke tempat jinak sekarang kita mau lakukan itu dengan gajah mau lakukan apa dengan gajahnya sekarang dengan misalnya di BKCAC sama di WKAMBAS kita menfaatkan menfaatkan gajah itu untuk melakukan mengamatkan kawasan atau dan hindari konflik dengan gajah liar di program misalnya di WKAMBAS memang saya lihat cukup berhasil program ERU dimana memang kita ada unit-unit patroli gajah yang setiap hari melakukan patroli dalam kawasan satu untuk pengamanan kawasan cari jerat cari pelaku ilegal di dalam taman nasional dan juga giring gajah liar yang mau keluar dari kawasan yang mau cari makanan di perladangan orang yang di luar kawasan gajah itu dipantau dan kalau butuh digiring balik ke dalam kawasan sebelum dia keluar dari kawasan disitu sebenarnya memang gajah jinak dan pelihara gajah yang di dalam sistem hands-on sangat-sangat bermanfaat sangat beruntung untuk konservasi selain itu yang tadi saya bilang disitu kita memang juga harus fokusnya untuk penuhi kebutuhan gajah jinak itu tidak memang berarti setelah kita pakai untuk patroli jangan kita ikat terus-menerus masing-masing sendiri setelah selesai patroli kita harus ada kesempatan dimana dia bisa juga gerak bebas dia juga bisa dapat makanan dan dia bisa sosialisasi sama gajah lain jadi apa yang lebih bagus untuk welfare gajah atau apa yang lebih bagusnya untuk konservasi sangat tergantung dari konteks kalau kita pilihara gajah di dalam no context di dalam kandang yang terlalu kecil itu memang pasti jauh lebih buruk welfare-nya untuk gajah daripada kita langsung bisa interaksi sama gajah kita bisa kasih kesubukan sama gajah secara aktif dan kita bisa memang atur manajemen harian gajah kalau kita punya kandang sebesar 150 hektare atau 300 hektare yang kita bisa bagi kandang ini dengan beberapa bagian dan beberapa jam per hari kita kasih dia akses kepada bagian tertentu sehingga dimanapun itu masih menarik untuk dia dan disitu dia dapat sesuatu menarik itu mungkin bisa itu mungkin bagus untuk welfare dia tapi makin sedikit kita bisa intervensi di gajah makin menurunnya intervensi kita kemungkinan intervensi kita makin besar kita harus dapat kandangnya dan kandang tidak cukup hanya kalau besar kalau kandangnya 1000 hektare dan kebutuhan gajah gajah yang tadi ingat gajah tidak akan jalan karena dia suka olahraga gajah itu dia jalan 15, 16, 18 jam per hari karena dia dapat motivasi untuk jalan untuk cari makanan dan minuman kalau di kandang yang maupun 1000 hektare maupun 5000 hektare yang makanan yang dia butuh dan minuman dia butuh semuanya ada di satu tempat dia tidak akan gerak jauh dia memang hanya paling dia mungkin akan pakai 1 hektare 2 hektare dan lainnya dia tidak akan pakai jadinya kalau kita mau management no total no context kita butuh memang ukuran kandang yang besar tapi dalam kandang kita juga harus menciptakan sistem sistem management dimana memang gajah dapat motivasi untuk menfaatkan seluruh bagian kandang kalau kita hanya taruhkan magajah dalam itu memang ada cukup banyak contoh kandang-kandang sangat besar satu kawan aku di Amerika Amerika punya kandangnya dulu untuk tiga ekor gajah-gajah Asia yang berapa hektare 10 hektare atau 20 hektare besar sekali memang ada hutan ada sungai ada itu tapi 90% dia hanya menfaatkan setengah hektare yang paling dekat yang paling dekatnya kandang dalamnya di atasnya karena malam dia tahu dia masuk ke kandang dalam dimana ada makanannya enak jadi dia tidak ada motivasi untuk jalan jauh dan itu karena itu tanyaan itu tidak bisa jawab dengan 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 semangat itu selalu tergantung dari konteks baik terima kasih jawabannya dokter bagaimana dokter mamudi apakah puas dengan jawabannya atau ada pertanyaan lain sepertinya saya lanjut saja pertanyaannya dari dokter mamudi umur produktif gajah jantan dan gajah betina dari Dr. Mahmudi itu sedikit tergantung dari kondisi juga tadi saya sudah bilang ada buktinya pernah ada gajah yang sudah berhasil hamil dengan umurnya baru di atas 4 tahun rata-rata tergantung juga dari kondisi nutrisi, saya lihat kalau di kebun minyatang yang rata-rata nutrisinya sangat, nilai nutrisi sangat tingginya rata-rata saya lihat memang dari gajah betinannya dia jadi siklus mulai aktif dia memang mulai punya siklus reproduksi aktif agak lebih cepatnya dengan 7 tahun, 8 tahun sudah sering sudah ada, mungkin di alam liar ada sedikit lebih lambat mungkin antara 8 tahun sampai 12 tahun dari India ada dokumentasinya di mana ada sering ada musim kemarau yang panjang berarti ada masa waktunya di dalam 1 tahun yang makanan yang berkurang rata-rata sekitar 15 tahun pertama kali dia melahirkan berarti paling cepat dia dengan 13 tahun dia pertama kali memang kawin berarti siklusnya mulai berjalan lebih lambatnya gajah jantan dia bisa sudah bisa punya sperma fertilnya dengan umurnya sekitar 10 tahun sudah ada sperma yang fertil kalau kondisi nutrisi dia oke tapi di alam liar dan kalau dia bisa dia juga sudah bisa reproduksi berarti kalau saya bilang ada sperma yang fertil itu sudah bisa menghasil atau reproduksi tapi dari si perilaku jarang sekali kalau di alam liar kalau alam liar perkiraan paling cepat dengan umur 25 kadang-kadang mungkin paling dengan 30 tahun dia bisa berhasil reproduksi di alam liar di lingkungan yang ada populasi normal mengapa begitu? karena di alam liar tidak hanya ada gajah yang remaja di alam liar di populasi yang normal ada gajah dewasa yang 30 tahun 40 tahun 50 tahun yang memang paling besar dan paling dominan dan pasti kalau ada gajah remaja padahal secara fisiologi dia sudah bisa reproduksi dan dia mau kalau ada gajah betina yang estros pasti ada gajah jantan yang lebih besar lebih kuat yang datang yang akan usir si gajah remaja itu dan satu keterbatasan lagi ada ukuran karena kalau gajah remaja padahal sperma sudah reproduktif tapi dia ukuran dia terlalu kecil untuk menaik ke gajah betina dia juga secara teknis tidak akan berhasil dan gajah betina yang di populasinya yang normal sering juga gajah yang muda kurang mau terima dan kalau gajah betina masih lebih besar lebih kuatnya fisik dia bisa hindari gajah jantan remaja itu dia bisa sampai usir dia gajah jantan dewasa yang lebih kuat yang lebih besar dia kalau kalaupun dia kurang mau dia gak bisa hindari karena gajah jantan dewasa besar dia akan giring dia sampai dia akhirnya berhasil jadinya seperti itu dan masnya kapan mulai mas itu sangat berbeda juga di lingkungan yang sudah ada banyak gajah dewasa besar yang sudah mengalami periode mas secara reguler gajah remaja tidak begitu cepat akan menunjuk periode mas kalau misalnya di lingkungan yang ada gajah remaja aja ya misalnya kita punya satu gajah aja yang di dalam kebuminatang yang mungkin 12 tahun 15 tahun dengan 12 tahun 13 tahun sudah bisa mulai pertama kali masnya dengan simptom yang ringan ya cuman di lingkungan yang ada gajah yang besar yang lebih dominan itu kaitnya di spresinya dari keadaan yang ada gajah yang lebih besar oke itu dari saya baik terima kasih jawabannya dokter pertanyaan selanjutnya datang dari Bang Irza Rizki Gunawan dari USK dokter ya dia bertanya bagaimana bisa gajah jantan menaiki beti saya ulang bagaimana bisa gajah jantan menaiki beti saya ulang saya ulang pertanyaannya dokter bagaimana bisa gajah jantan menaiki betina sedangkan si betina tidak menyekresikan pheromon dokter terima kasih dokter yang dia bisa naik atau tidak naiknya gak gantung dari pheromon dari pheromon dia tahu dia tahu aja dia tahu aja kalau dia di dalam status siklus yang mana ya naiknya naiknya sendiri itu hanya memang salah satu keterampilan teknis dalam tadi saya sudah bilang ada gajah paling utama gajah yang masih muda kalau dia dapat kesempatan kalau lagi gak ada gajah jantan yang lebih besar dia memang untuk latih diri sendiri dia memang mau naik dia juga mau coba intromisinya dia mau coba masukin penis untuk untuk sebagai kaitnya sebagai latihan diri sendiri naiknya kapanpun dia bisa yang pheromon itu hanya satu tandanya satu tanya yang bisa baca diantara gajahnya status gajahnya seperti apa seperti apa dari situ dia memang dan itu tadi saya sudah bilang gajah makin dewasa gajah jantan makin dia tua makin dia berpengalaman makin dia menggunakan alat itu yang informasi dia pheromon untuk pastikan dia hanya cari gajah yang sudah berestros tapi naik secara teknis kalau dia mau bisa kejuali gajah betina memang terlalu besar dan lebih kuat dan dia gak mau kasih kalau begitu dia gagal oke terima kasih jawabannya dokter bagaimana Bang Irza ada tanggapan atas jawaban dokternya oke langsung saja dokter demikianlah sesi pertama pada hari ini dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan saya kembalikan kepada MC baik terima kasih kepada moderator dan dokter atas materi dan diskusi yang disampaikan pada sesuatu ini saat ini kita akan break sebentar silahkan menyesuaikan aktivitasnya masing-masing kita akan memulai sesi 2 pada pukul 13.25 diharapkan kepada para peserta untuk join kembali 5 menit sebelum acara selamat menikmati selamat menikmati